berkolaborasi, berkontribusi, bahkan berbagi dengan apa-apa yang ada diadari kita, dan bersinergi untuk demi Indonesia yang lebih baik. Yang konon katanya insya Allah 2045, Pak Mami Iba juga sering sharing itu, 2045 insya Allah kita menjadi negara yang cukup kuat dipertunggungkan itu. Nah, masalahnya bagaimana kesananya ini. Nah, kami dari, saya atas nama waktu pengurus, yang Kang Ucuk juga agak udur hari ini, dari perkumpulan AgriBener Ghanisah. Ini adalah perkumpulan dari mahasiswa maupun alumni ITB yang berkelip pada AgriKartel dan Interpreneur. Terima kasih. Memang sekarang ini kita sedang berubaya untuk merutinkan istiqomah sering sesen ini tiap Sabtu jam 11.00 sampai jam 11.00. Alhamdulillah ini sudah memasuki yang ketiga. Terima sekali lagi, terima kasih terutama kepada yang telah hadir. Insya Allah dari berbagai pihak, selain dari anggota perkumpulan juga jauh nih, dari Qatar juga ada, kemudian dari teman-teman dari Al-Hayah, dari AgriNation, dari Jantur, banyak sekali yang kita, terima kasih sekali. Dan mudah-mudahan kita bisa kembali lagi bersilaturahmi, berkolaborasi, berkontribusi, berbagi, dan berseriliki untuk Indonesia yang lebih baik. Nah kita dengarkan nanti apa paparan. Jadi Pak Ustadz Muhammad Iqbal, nanti ada waktu 45 menit, kemudian dilanjutkan tanya jawab sekitar 15-20 menit. Setelah itu diteruskan dengan materi kedua, Prof. Selino Rahman, mereka berisad mengenai mikroaga dari ITB juga, dari Tusan Kimia. Dan nanti juga ada tajamnya segala. Dan harapan kita, kita tidak berdiri di sini, tidak berwacana, tapi ada aksinya. Karena konsepnya adalah, saat ini adalah literasi. Jadi melakukan pencerahan, apa dan bagaimana nih. Judulnya adalah pertandingan di masa depan, itu seperti apa mungkin gitu ya, seolah-olah Tata Nabi. Kemudian bagi yang nanti harapannya dari sini, akan kita bentuk satu, lebih fokus lagi berdiskusi. Jadi dengan noho yang ada, kita melakukan edukasi, dan insya Allah setelah literasi edukasi dan harapannya adalah ada aksi. Tadi sudah banyak pembicaraan dari Mas Fijayanto, dari Bu Nisa, dan sebagainya. Dan nanti juga ada paparan yang menarik dari Ustaz Mehmet Iqbal, dan juga Pak Prof. Jeli, tentang manfaat dari mikroafahani yang menarik. Saya rasa itu saja. Selamat menyimak kita, dan harapan saya, agar kita bisa berselahir, saya mengesali, tolong namanya dirinem ya, nama lengkap, kemudian institusinya. Kalau dari Alumi ITP, mungkin dari susahan angkatannya, kalau yang di luar itu silahkan dari institusinya. Jika kita bisa bersalin mengenang, dan insya Allah nanti materi akan dibagi ya. Materi akan dibagi, dan setelah selesai. Jadi mohon bisa menyimak, dan harapannya kita terlibat edukasi. Silahkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anggung. Materi kali ini pasti akan sangat menarik karena tentang pertanian di masa depan. Nah, sepertinya semuanya sudah tidak sabar buat mendengarkan aparan dari Pak Ustaz Mahamin Iqbal. Silahkan Pak Ustaz. Suara saya oke ya Pak ya? Suara saya ketemu ya? Ya, insya Allah. Jelas Pak. Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman khususnya dari teman-teman Alhaya, saya mohon maaf sejak kita dirikan Alhaya dan bangun ekosistem jarang bisa ketemu karena keburu COVID-19 gitu ya. Jadi COVID-19 ini jadi banyak pengalaman. Tapi Alhamdulillah, kita bisa sharing lagi gitu ya. Mudah-mudahan dengan hari pagi ini bisa melanjutkan karena segala konsep yang sudah kita gagas bersama. Mohon maaf suaranya agak tunggu ya. Suaranya oke enggak? Silah, silah. Silah, silah. Silah, Pak. Oke, baik. Nah, saya karena seperti Bapak-Bapak ketahui, Pak Agung dan teman-teman, penglihatan saya ada berganggu, jadi saya enggak bisa melakukan presentasi sendiri, tetapi sudah dikirim otomatik saya sendiri atau materinya bisa dibagi nanti setelah acara ini, enggak apa-apa gitu ya. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana sudut pandang pelaku pertanian kayak kita ini, pertanian kayak kita ini melihat mikro agak di masa depan gitu ya. Alhamdulillah saya beberapa dasar warsa ini mengembangkan beberapa proyek pertanian, ada puluhan produk gitu ya, puluhan jenis tanaman dari yang tradisional, dari yang ekstensif, sampai yang sangat-sangat intensif, ada di pengalingan, kalau Bapak-Bapak sempat main ke greenhouse kita, yang dikelola oleh Nudira, di sana ada greenhouse yang sangat modern di pengalingan, jadi kita nangani beberapa produk itu. Tapi kita melihat ada hal lainnya di mikro agak ini yang bisa menarik, yaitu yang kurang lebih setahun yang lalu ketika kita mulai bangun komunitas mikro agak, sebelum terjadinya COVID-19, bayangan kita adalah kita ingin membangun ekosistem, yang dengan itu terbangunlah satu kelengkapan gitu ya, jadi ada yang berkembang di budidaya, pengolahan, dan lain sebagainya. Saya pikir dengan apa yang kita mulai setahun lalu, saya lihat banyak sekali perkembangan Pak Wi dan teman-teman mengembangkan agrination, dan lain sebagainya, insya Allah kita siap untuk berkolaborasi. Secara spesifik saya menyoroti peluang mikro agak ini dari tiga sisi, yaitu tiga sisi unsur utama kebutuhan manusia, food, energy, dan water, a few, atau food, energy, and water. Untuk food sebenarnya sudah banyak jalan, dan saya lihat sudah di pasaran juga sudah banyak produk-produk terkait, tapi potensinya tetap menurut saya sangat besar, karena karakter utama mikro agak yang mudah tumbuh dengan sangat cepat. Jadi saya pikir itu menjadi masa depan pertanian yang sangat menarik. Jadi sering saya sampaikan ke teman-teman yang membangun budidaya, silakan kembangkan dengan varietas apapun, dengan spesies apapun. Kalau sudah bisa tumbuh dengan sangat cepat dan stabil, manfaatnya pasti sangat banyak. Karena keunggulan mikro agak ini yang tidak dimiliki oleh tanaman lain. Saya nanam jagung, misalnya masih butuh sekitar 90-100 hari untuk panen. Saya nanam sayur, masih 60-70 hari untuk panen. Jadi kalau mikro agak bisa kita panen 7-14 hari, dan tidak ada masalah dengan lipnosellulose dan lain sebagainya yang terjadi di tanaman lain. Kalau kita nanam jagung, ada di dunia pertanian ada istilah RBR, ratio of product to residue ratio. Product to residue ratio. Jadi untuk nanam jagung, misalnya kalau saya panen 1 kg jagung, sekitar 2,4 kg-nya akan berupa waste. Jadi lebih banyak waste. Hal yang demikian tidak dimiliki oleh mikro agak. Jadi semua bisa diolah dengan baik. Untuk food, saya pikir sudah bukan anulagi, karena sudah sangat banyak yang mengembangkan. Saya lebih akan bahas pada kesempatan ini untuk bidang baru yang juga Indonesia, saya lihat 10 tahun ke depan, peluangnya akan sangat-sangat besar. Jadi teman-teman yang berhasil mengembangkan mikro agak ini, 10 tahun ke depan ini akan menjadi sangat-sangat menentukan kalau kita bisa manfaatkan peluangnya. Selain food, adalah dengan energi. Kenapa energi itu akan menjadi peluang, big thing in the next 10 years ini, energi. Karena kita tahu minyak kita akan habis, itu jelas. Yang kedua, tapi, adalah komitmen Indonesia. Jadi Bapak-Bapak mungkin sudah mengetahui, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi kita 29% dari BAU, business as usual, sampai tahun 2030. Jadi bersamaan dengan minyak kita terus menipis, mungkin habis saat itu, ada dorongan lain, yaitu kita harus menurunkan emisi sampai 29% tahun 2030. Nah, cara yang paling memungkinkan adalah juga dengan menggunakan renewable material yang antara lain juga mikro agak. Selain biomasa, juga biomasa dari mikro agak ini. Jadi, makanya teman-teman, sekarang enggak perlu lagi kita harus mencari mikro agak yang banyak minyaknya, syukur kalau banyak minyaknya, karena itu lebih mudah untuk diekstrak dan diolah menjadi biodiesel dan lain sebagainya, itu lebih mudah. Tapi teknologi sekarang, tanpa minyak pun, jadi kalau misalnya Bapak-Bapak ketemu spesies yang sangat unggul, tapi minyaknya sedikit, enggak masalah, kembangkan saja dengan sangat cepat, karena biomasa itu sekarang bisa mudah diubah menjadi green diesel dengan green diesel itu bahkan lebih baik dari biodiesel. Bisa diubah menjadi varnesan, C15L24, bisa jadi mikrodiesel, bedanya dengan varnesan, dia hanya ada unsur O-nya saja. Nah, dengan cara demikian, kita sudah lagi tidak lagi perlu pilih-pilih mikroaga harus yang ini, yang spesiesnya ini, dan lain sebagainya. Jadi silahkan Pak teruskan ke yang slide berikutnya tadi. Jadi kita tidak lagi terpaku harus dari yang berbasis minyak. Yang berbasis non-minyak pun bisa kita olah dengan mudah, dengan teknologi sekarang, artinya teknologinya relatif matang untuk bisa mengubah biomasa dari mikroaga ini menjadi berbagai bentuk energi. Baik itu melalui proses enzymatik atau biologis, maupun lewat termo-chemical juga bisa, tidak masalah. Jadi bisa kita ubah menjadi aneo. Jadi yang kita lakukan sekarang, sementara kita sulit bertemu secara fisik, lab-lab kita terus berjalan, berbagai kajian teknologi terus berjalan, sehingga kita nanti, bila Pak Pak Wik dan teman-teman yang di agranation misalnya, setahun ke depan berhasil menumbuhkan dengan sangat masif mikroaga misalnya, maka kita calon saat itu, pada saat yang bersamaan, teknologi kita sudah relatif matang untuk bisa mengolah. Dalam bentuk apapun, syukur-syukur dalam bentuk minyak, ya itu tentu menarik, karena itu lebih sederhana untuk diproses. Tapi kalau bentuknya adalah masih biomasa apapun, kita juga sudah siapkan teknologinya untuk bisa mengolah biomasa itu dengan sangat baik. Insya Allah hari-hari ini kita lagi, beberapa komponen sudah kita coba mengganti, ini mudah-mudahan target saya dalam setahun, dua tahun ke depan, teknologi kita sudah matang. Jadi jauh sebelum 2030, karena nanti lima tahun lagi, 2025, target bauran energi renewable kita sudah 23 persen. Sekarang masih single digit, jadi masih sangat banyak kekurangannya. Waktunya tinggal lima tahun. Sekarang terganggu dengan COVID pula, jadi kemungkinan akan berat Indonesia untuk mengejar ini. jadi ini Pak Ano-nya, apa peluangnya. Next, next Pak. Next. Nah, oke. Ini kurang lebih ekosistem energi yang sedang kita siapkan. Bapak-bapak bisa melihat di sana posisi mikro agar. Jadi dalam konteks energi ini, kita tidak bisa memilih ini atau itu. Jadi kita memilihnya ini dan itu, dan itu, dan seterusnya. Jadi apapun bentuknya kita, karena masing-masing mempunyai kelebihan. Masing-masing mempunyai kekurangan dan masing-masing punya kelebihan. Jadi kita harus bisa mengoptimalkan semaksimal mungkin yang bisa kita pakai dari masing-masing keunggulannya itu. Nah, khusus mikro agar, yang sejak saya jelaskan tadi, kelebihannya dibandingkan biomasa lain, dia lebih relatif mungkin. Bentuknya relatif mungkin. Jadi kalau misalnya biomasa dari agriculture waste, misalnya, bentuknya sangat heterogen, ya karena ada selulose, ada hemiselulose, ada liposelulose, yang kalau kita ekstrak bentuknya macam-macam. Kalau mikro agar ini relatif mungkin, karena setelah di ekstrak proteinnya, fatnya, selebihnya majoritanya adalah karbohidrat. Jadi lebih simpel untuk diolah dan hasilnya lebih stabil. Namun demikian, dalam pengembangan energi, kita juga tetap mengkombinasikan sekian banyak energi untuk mengisi celah. Celah yang kita butuhkan untuk kebutuhan energi kita yang sangat besar. Kurang lebih dalam 5 tahun ke depan, kita sudah akan mendekati 2 juta barrel per hari. Jadi itu tantangan berat untuk kita bisa mengolahnya. Next, Pak. Nah, ini berbagai bentuk, bentuk teknologinya. Jadi bentuk konversi yang paling kiri, selain bahan baku, ada bentuk konversi teknologi, konversi energi yang kita kembangkan, yang kita identifikasi dan kita kembangkan. Hampir semuanya kita punya teknologinya, yang biru dan abu-abu di tengah itu adalah jenis fuel-nya, jenis bentuk fuel-nya yang bisa kita lakukan. yang kemudian yang kanan itu adalah bentuk teknologi penggunaannya. Jadi kita juga punya berbagai bentuk teknologi yang bisa kita pakai untuk mengolah teknologi ini. Saya kasih contoh misalnya, kalau kita menanam mikroalga dan mayoritas hasilnya karbohidrat misalnya, maka kita punya banyak cara untuk menjadikan karbohidrat itu menjadi bahan bakar minyak, misalnya ya, minyak pengganti sekarang. Rute pertama adalah dengan, kalau kita bisa melakukan proses fermentasi, tapi dengan modified mikroba. Misalnya contohnya E. coli yang dimodifikasi. Maka kalau Bapak, saya kasih contoh, kalau kita mau fermentasi ketela, hasilnya untuk umumnya adalah koyem atau alkohol, etanol, kalau kita bersihkan, jadinya ada etanol. Tapi kalau yang saya minta fermentasi ini adalah E. coli yang telah dimodifikasi, maka ketela yang sama, itu difermentasi, hasilnya rantai panjang hidrokarbon, C15 atau C24 misalnya, parmesen. Dan ini sudah dilakukan orang, bahkan sudah diproduksi di Brazil. Bahan bakar berbasis parmesen ini. Cuma, yang dilakukan di Brazil adalah dia menggunakan tebu, biomasa dari tebu, gula untuk dilakukan fermentasi itu. Bayangkan kalau kita bisa melakukan dengan mikroaga. Mikroaga, kenapa? Ya, karena tadi, kalau tebu panennya 10 bulan, 11 bulan, mikroaga panennya hanya 2 pekan. Jadi bisa tentu bisa sangat cepat. Prosesnya sama, mikrobanya sama, tapi yang diolah produknya jauh lebih cepat tumbuhnya. Nah, tentu ini akan jauh lebih menarik. Dan teknologinya ada. Sudah dilakukan orang, sudah dilakukan, sudah diproduksi. Bahkan di Brazil sekarang total sedang melakukan tes, sudah dilakukan penerbangan pertama, jet fuel berbasis parmesen ini. Jadi hasil fermentasi, tapi rantai panjang hidrokarbon. Nah, ini tentu menjadi sangat menarik. Jadi peluang-peluang semacam itu. Nah, teman-teman bisa dalami teknologi-teknologi semacam ini. Jadi banyak sekali yang perlu digarap. Ada yang mengembangkan mikroaga sebagai budidayanya. Pada saat yang bersamaan, kita tidak bisa kerja seri. Jadi kita harus paralel. Kita tidak bisa nunggu teman-teman yang nanam budidayanya baru berhasil, baru kita ngembangkan teknologi pengolahannya. Kita harus melakukan bareng. Bersamaan dengan teman-teman ngembangkan budidayanya, kita harus mulai melirik teknologi prosesnya menjadi satu produk. Produk baik itu makanan maupun fuel tadi. Nah, ini adalah opsi-opsi teknologi yang silakan nanti dielaborasi juga boleh ditanyakan. Kalau tertarik, dan di lab kita beberapa teknologi ini sedang intensif kita coba, ada beberapa mesin, ada beberapa reaktor yang memang kita siapkan untuk melakukan proses ini. Hanya selama ini, karena mikroaga yang kita panen belum signifikan, kalau dicemplungkan ke reaktor saya terlalu kecil, sekarang masih kita pakai untuk mengolah biomasa yang lain. silakan next, Pak. Nah, ini salah satu teknologi lain yang bisa kita lakukan. Kalau ini ibaratnya ampasnya. Saya membayangkan gitu ya, nanti ketika bapak-bapak nanam mikroaga, suatu saat ada kontaminan misalnya ya, sehingga sulit sekali diidentifikasi ini jenis apa, tapi tumbuh mikroaga yang sangat banyak. Kayak kita kalau di tanaman di air ada muncul kayak enceng gondok yang sangat masif, biomasa yang sangat masif. Tapi ini ada ledakan mikroaga yang tidak terkendali, tapi jumlahnya banyak, tapi tidak teridentifikasi. Apa yang bisa kita olah, bisa kita lakukan dengan itu. Masih tes, Tung? Ini salah satu teknologi yang kita kembangkan. Jadi ini salah satu teknologi yang kita sebut combine heat, coal, and power. Jadi dalam satu reaksi. Jadi satu bahan bakar, yaitu biomasa apapun, termasuk kontaminan mikroaga yang sangat banyak tadi. Ini kita lakukan pembakaran. Nah, dari pembakaran itu, panasnya tetapi, kita manfaatkan panasnya. Jadi makanya biomasanya menjadi sangat fleksibel. Fleksibel apa saja. Bahkan bukan hanya mikroaga, termasuk makroaga pun tidak masalah. Halinya limbah yang tumbuh di aquaculture yang sangat banyak bagaimana mengolahnya. Ini salah satu teknologi yang kita kembangkan. Ini kombinasi dari dua teknologi. Yang teknologi pertama, bernama free piston steeling engine. Jadi kalau steeling engine itu beda dengan internal combustion engine yang kita kenal di mobil kita, jencer kita, dan sebagainya. Steeling engine itu eksternal combustion engine. Jadi pembakarannya di luar. Ini teknologi yang sebenarnya sudah dua abad lalu ditemukan, tapi sudah sekitar dua dasar warsa terakhir menjadi perhatian, karena ini baru ditemukan manfaat besarnya belakangan. Setelah ada modifikasinya, yang kita sebut free piston steeling engine ini. Ini teknologinya saya ambilkan dari yang dimodifikasi oleh NASA untuk pesawat ulang alih. ini untuk wahana antareksa. Jadi untuk wahana antareksa yang tanpa maintenance, berjalan muter terus selama belasan tahun, sumber elektrisitinya dari mana? Salah satunya adalah teknologi free piston steeling engine ini. Bayangkan kalau sekarang dengan teknologi yang sama, kita bisa umpanin dengan sumber panas apapun. Salah satu sumber panas yang sangat murah adalah dari biomasa. Dan dari biomasa yang sangat mudah diproduksi secara mangsif, karena tumbuhnya dengan membelah diri dengan sangat cepat, adalah mikroalga tadi. Jadi pertama dibakar, dia menghasilkan panas, panasnya memuaikan gas yang ada di dalam tabung ini. Setelah itu, itu yang menggerakkan piston. Pistonnya inilah yang menghasilkan listrik. Jadi disebut free piston karena pistonnya ini tidak perlu terkoneksi dengan crank, dengan rod. Di mobil itu kan piston menggerakkan motor crank sama rod. Kalau dengan teknologi ini, tidak. Dia dibiarkan bergerak linear saja. Hanya listriknya yang diubah menjadi linear alternator. Jadi yang menghasilkan listriknya cukup linear, gerakan linear. Ini juga saya kontak teman-teman di ITB juga. si Pak Pranoto CS untuk memikirkan teknologi anunya ini karena ini peluang. Sekarang sudah ada dibuat, tapi masih mahal. Masih sangat mahal. Di Jerman dibuat, Austria dibuat, di Amerika dibuat, tapi terlalu mahal. Bayangan saya, kita bisa membuat, pasti lebih murah. Kalau kita bisa membuat, karena tidak ada komponen yang mahal. komponennya adalah magnet, tembaka, dan lain sebagainya, tidak ada yang mahal. Tinggal kerajinan kita untuk bisa membuat mesin ini, tentang steeling engine ini. Yang kedua adalah yang bisa kita manfaatkan adalah teknologi yang juga relatif baru, tapi sudah matang, sekarang sudah banyak dipakai, adalah teknologi heat pump. Heat pump ini intinya adalah memumpah, memindahkan panas intinya. Karena sifatnya memindahkan panas, dia bisa untuk memanaskan sesuatu, bisa untuk mendinginkan sesuatu. Prinsipnya heat pump itu, kalau ruangan misalnya, dia bisa memanaskan ruangan, tapi juga bisa mendinginkan ruangan. Tergantung arah film yang kita lakukan. Kalau kita memindahkan panas ke ruangan itu, maka itu berfungsi sebagai pemanas ruangan. Tapi kalau kita memindahkan panas dari ruangan itu, keluar ruangan, maka dia menjadi pendingin. Nah, jadi dengan mengkombinasikan ini, susunan semacam ini, dalam ilustrasi saya ini, hasil risetnya itu mencapai efisiensi energi sampai 80-90 persen. Jadi sangat tinggi. Dibandingkan dengan misalnya pembangkit listrik yang rata-rata hanya 30-35 persen, misalnya, ini sampai 80-90 persen. Mengapa itu ya? Karena dalam bentuk panas, selain diubah menjadi listrik tadi, panas yang tersisa itu diubah lagi menjadi apakah untuk pendingin, untuk pembangkit, apa namanya, omanas, dan lain sebagainya. Aplikasinya seperti apa? Aplikasi seperti ini, kalau di dunia pertanian, misalnya, sebagai contoh, yang subjek kita pagi ini, apa yang dibutuhkan petani? Petani membutuhkan mesin, listrik, untuk memolah produknya. Untuk membuat, mengolah produknya, dia butuh listrik. Petani butuh pendingin, karena dia butuh mengawetkan hasil panenannya. Petani juga butuh pemanas, yaitu untuk mengeringkan produk-produk yang perlu dikeringkan. Kalau petani membeli listrik dari PLN yang mahal, untuk yang lain, dia membeli diesel, membeli bahan bakar, semuanya mahal. Nah, bayangkan dengan konsep ini, petani bisa menggunakan limbah dari waste dalam bentuk apapun, sebagai bahan bakar, dan itu sudah menghasilkan untuk panas, untuk pendingin, dan sekaligus untuk listrik. Hanya dengan dua teknologi tadi, yaitu teknologi free piston steering engine, dan teknologi heat pump tadi. Dua-duanya teknologinya matang. Yang belum matang adalah skill kita. Jadi kita tinggal mengasah keterampilan kita. Saya tawarin ke teman-teman engineer yang tertarik, tinggal mengasah keterampilan untuk kita bisa memproduksi produk ini. Memproduksi ini karena prinsipnya sederhana. Dua mesin ini, prinsipnya sangat sederhana. Jadi saya bisa jelaskan. Yang tidak sederhana adalah bagaimana mencapai optimalnya. Jadi itulah yang perlu dikembangkan dari waktu ke waktu. Kalau hanya untuk membuat, bekerja itu mudah. Tapi optimalnya sampai seberapa efisiensi. Nah itu butuh sejumlah eksersis, sejumlah modeling yang rapi. Next, Pak. Nah ini cara lain. Pemanfaatan mikroalga yang untuk bahan bakar masa depan. Di TB ada ahlinya, di BPPT ada ahlinya, yaitu terkait terutama untuk fuel cell, untuk bahan bakar fuel cell dengan hidrogen, dll. Nah salah satu pengolahan hidrogen yang efektif adalah dengan mikroalga, dengan proses mikroalga dengan dua proses fermentasi, dark fermentation dan photo fermentation. hasilnya adalah hidrogen. Nah, dalam proses penghasilkan hidrogen ini, dalam proses fermentasi, itu hasilnya, hasil sampingnya adalah CO2. Dan CO2, kita tahu, kita menumbuhkan mikroalga, kita butuh umpan CO2 yang banyak. Nah dari situ kita bisa melihat siklus ini. Jadi akan menjadi sangat menarik kalau kita buat satu siklus tertutup, yaitu proses memproduksi hidrogen, bahan bakar masa depan yang sangat bersih, dengan mikroalga. Karena selain menghasilkan hidrogen, efek dari CO2-nya yang dihasilkan, CO2-nya itu diumpankan balik untuk menumbuhkan mikroalganya. Begitu seterusnya. Nah ini menjadi sangat menarik kalau kita bisa kembangkan siklus ano ini. Next, Pak. Nah ini kurang lebih komposisi masa depan penggunaan anunya. Saya tadi sudah bicara tentang pangan, big energy, saya bicara banyak, sekarang air. Nah menariknya air gitu ya. Indonesia akan kesulitan air mulai lima tahun yang akan datang sebagian Jawa, Bali, Lombok, mulai krisis air permanen. Pada saat yang bersamaan kita kekurangan energi, menyusutnya bahan bakar energi, minyak, dan sebagainya, kita juga kekurangan air. Jadi kita punya dua masalah besar, yaitu energi dan air, selain untuk pangan gitu ya. Nah masalah itu bisa didekati dengan satu solusi. yaitu kalau kita mengembangkan misalnya dengan mikroalga tadi untuk menghasilkan salah satunya ya. Mikroalga menghargaskan hidrogen, hidrogennya sebagai bahan bakar, hasil samping dari hidrogen itu CO2, CO2-nya dibalikin untuk tumbuh mikroalga. Tapi menariknya hidrogen itu ketika dilakukan pembakaran, hasil sampingnya adalah air. H2O. Tentu H2O kita minum butuh air mineral, tinggal ditambah mineral, jadilah jadi air mineral. Tapi menariknya, bayangkan, ini matematikanya, kalau kita membakar satu kilogram hidrogen, itu kurang lebih setara 3,5 lah, kurang lebih 3,5 kali dari bahan bakar bensin atau diesel, kurang lebih gitu ya. 142 gigajul lah kurang lebih ya, satu kilogram gitu. Jadi kalau bensin, autosolar kan sekitar 45 gigajul per kilogram ya. Jadi kurang lebih 3 kali lebih. Setiap satu kita, menggunakan bahan bakar hidrogen yang kita hasilkan dari mikroalga tadi, satu kilo, jarak tempuhnya adalah 3 kali dari yang kita lakukan dengan bensin. Dan hasilnya, hasil sampingnya, setiap kali kita membakar satu kilogram hidrogen, adalah sekitar 9 kilogram H2O. Jadi bisa bayangkan sekarang, kalau Anda menempuh, misalnya pekerja di Cabotabek, menempuh jarak 30 kilo, rata-rata pulang pergi 60 kilo. Misalnya ke kantor gitu ya, sehari biasanya untuk 60 kilo itu dengan mobilnya tergantung kapasitasnya. Mungkin dia butuh sekitar 10 kilo. Nantinya dia hanya butuh sekitar 3 kilogram bahan bakar hidrogen. Tapi ketika dia mengeluarkan 3 kilogram bahan bakar hidrogen itu, hari yang sama, dia memproduksi air 18 liter atau 18 kilogram. Air bersih tadi. Jadi bisa dibayangkan sekarang, ketika kita sehari, kira-kira kita kan nggak habis satu galon di rumah. Nah, kalau kita pulang pergi ke Jakarta, nanti ketika bahan bakar kita adalah hidrogen, maka hasil sampingnya adalah berupa air bersih satu galon tadi, kurang lebih hampir satu galon tadi. Jadi artinya satu solusi bisa untuk multipurpose mengakses masalah secara bersamaan, energi, dan juga air, kebutuhan air tadi. Nah ini teknologi-teknologi yang sedang kita pikirkan, ada yang sudah melangkah jauh, seperti teknologi steeling engine, dan lain sebagainya tadi, yang sudah kita cukup jauh melangkah. Kita juga teknologi fermentasi, teknologi kita untuk membuat biodiesel, reaktor-reaktor kita untuk itu, sampai kemudian teknologi gasifikasi, kita juga sudah melangkah jauh. Nah, kita tunggu sekarang, nanti teman-teman yang akan mengembangkan budidayanya, mikroaga mudah-mudahan bisa berhasil bagus, budidayanya ekonomis untuk skala komersial dalam setahun-dua tahun ke depan. Saat itu, bersama dengan itu, teknologi kita matang. Jadi, kita siap untuk berkolaborasi, mengembangkan lebih jauh. Kalau kita bisa siap dalam dua tahun ke depan, atau selama-lamanya dalam kurang dari lima tahun ke depan, kita akan punya waktu lima tahun kurang lebih untuk benar-benar mengeksplore market ini sebelum 2030. Yaitu ketika semua negara komit terhadap emisi yang ditargetkan di Paris Agreement, dan juga target kita sendiri yang 29% dengan upaya sendiri atau 41% dengan bantuan internasional. Nah, saat itu kalau mikroaga bisa jadi solusi, saat itu akan berebut tentu solusi dari berbagai yang lain, termasuk dengan biomasa yang lain, dan lain sebagainya. Tapi, mikroaga saya lihat punya peluang besar kalau kita benar-benar bisa garap secara maksimal dengan mengintegrasikan seluruh resource yang ada dalam dua, tiga tahun atau selama-lamanya lima tahun ke depan. Peluang insya Allah akan hadir di saat itu. Kalau kita kembangkan sekarang, orang masih sering banyak bertanya apa manfaatnya, dan lain sebagainya. Tapi, kalau kita lihat dalam perspektif sepuluh tahun ke depan, insya Allah kita akan paham betul mengapa kita butuh energi bersih, mengapa kita butuh bahan alternatif untuk pangan, dan mengapa kita harus serius memikirkan masalah air, sehingga segala macam potensi harus kita elaborasi tadi. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan, Bapak-Bapak, kalau ada waktu tersisa dimanfaatkan untuk tanya jawab atau elaborasi, silakan mohon maaf kalau kurang sempurna karena penglihatan saya yang tidak tajam, saya tidak bisa membaca, belum bisa membaca, sehingga saya hanya mengingat kurang lebih tadi yang saya sajikan dibantu staff saya ini apa. Silakan, Bapak-Bapak. Ya, terima kasih Pak Muhammad Iqbal atas ilmunya yang telah disari dan sangat meraih lagi. Jadi, kita masih ada waktu lewat 15 menit karena terbatas waktu beliau. Begitu Pak, silakan langsung Halo? Ya, silakan Pak. Saya Hedy, Pak. Ya, silakan Pak Hedy. Saya Hedy dari EL76 dulu, ITB. Ya, silakan Pak. Ya, silakan Mas. Saya, Pak, sangat ini baik sekali ini presentasi ini. I appreciate that one. Karena bisa memakai hidrogen untuk energi masa depan, itu baik sekali. Karena ini disebutkan dalam Al-Quran dari dan dari air kuciptakan segala satu yang hidup surat Al-Anbiya ayat 30. Itu baik sekali. Jadi, untuk energi masa depan memang air, hidrogen. Terus, ini sesuai juga dengan artikel saya, pada tahun 2001 saya mendapat penghargaan dari Presiden RI, yaitu saya menulis saran untuk pemimpin dan bangsaku. Salah satunya adalah energi terbarukan ini plus pertanian. Nanti saya akan share, saya sudah share ke Pak Pak Akung tadi, TI 80, untuk disesankan juga ke teman-teman. Jadi, sebetulnya niatan saya ini sudah ada di 2001 waktu itu. Saya bagi apa artinya membangun pesantren Hidayatullah juga, yang sekarang sudah mempunyai cabang 400-an di seluruh Indonesia, plus di tempat-tempat lain. Jadi, ini nanti akan bersinergi. Saya juga sekarang sedang bekerja di PT Arkan Indo, yaitu memproduksi kualitas listrik supaya jadi bagus. Jadi, untuk proteksi terhadap overvoltage, kemudian harmonik, dan sebagainya. Jadi, ini akan mensupport tadi yang Bapak sebutkan, untuk ke depan itu perlu listrik. yang saya tanyakan, mungkin saya salah, siapa nanti yang membiayai ini semua, Pak? Jadi, ini adalah niatan yang sangat baik sekali. Apakah dengan Alga itu tadi yang kita bisa mencari tanda uangnya untuk meng-expand projek-projek kita ke depan? Itu yang saya tanyakan. Kalau itu ada, monggo, Alhamdulillah, apakah ada juga yang mau simpatisan untuk membiayai biaya ini, membiayai projek-projek ini? Jadi, saya ulangin, ini sesuai dengan artikel saya, saran untuk pemimpin dari bangsa ku, saya dapat penghargaan dari Presiden RI dulu. Terus, ini sangat baik sekali untuk energi masih depan adalah air, sesuai dengan firman Allah, Surat Al-Anbiya 30. jadi betul-betul akan, tadi itu saya senang tadi, ada air, pakai hidrogen, tapi bisa mengisikan air, di situ, 18 liter tadi, itu sangat baik sekali. Tolong, saya dikasih tahu dari mana biayanya untuk meng-encourage, untuk meng-enhance projek ini, supaya kita bisa berkuasa di muka bumi, Pak. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung jawab, Pak Agung. Jadi, betul sekali, Pak, pengalaman kami melakukan berbagai pengembangan itu selalu terkendala di riset, di biaya-biaya riset dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kita dirikan sejak 2013, apa yang kita sebut, Indonesia Startup Center. Di Depok, markasnya di Depok, yang sekarang cari markas Alhaya juga di situ. Maka kita cari bentuk pembiayaan. Itu yang sama dengan yang kita lakukan di pembiayaan-pembiayaan pertanian. 7 tahun lalu, nggak ada yang biaya pertani. Bank juga sedikit ngucurin pertani. Nggak ada inovasi-inovasasi pertanian yang danai. Tapi kami bentuk waktu itu iGrow itu. iGrow itu adalah crowdfunding pertama di bidang pertanian. Ketika Indonesia belum punya istilah untuk itu, kita sudah buat. Maka, inovasi-inovasi di bidang pertanian kayak yang saya ceritakan di pengalengan, misalnya kalau Bapak sempat main, di pengalengan ada Greenhouse yang sangat modern. Kalau Bapak nanam tomat tingginya hanya 2 meter, biasanya tomat saya di pengalengan tingginya 15 meter. di poter. Luar biasa. Dan itu siapa yang biayai lewat jaringan crowdfunding tadi. Jadi kita iGrow itu membiayai crowdfunding. Crowdfunding itu apakah dari dalam negeri atau luar negeri, Pak? Masih dalam negeri, Pak. Masih dalam negeri. Jadi itu crowdfunding. Nah, bersamaan dengan itu, pengalaman iGrow itu kita pakai juga. Kalau iGrow fokus di pertanian, kita extend lagi sekarang supaya lebih luas. Termasuk riset-riset yang tadi teknologi baru di bidang energi. Terus crowdfunding tadi, kan orang menginvest, Pak. Apa yang kita bisa kembalikan ke investor, Pak? Supaya kita bisa menunjukkan. Hasilnya, Pak. Hasilnya. Oke, hasilnya ya. Makanya proyek IGrow jadi petugas para peneliti pengembang ini memastikan bahwa yang dia kembangkan itu worth it untuk didanai. Jadi itu. Jadi memastikan. Jadi memang pertaruhan kita, Pak. dari para peneliti ini. Jadi, Bapak, ada reaksi untuk mengembalikan investasi lagi, Pak? Ya. Oke, Jadi ada dua, Pak. Cara pengembaliannya ada dua. Satu adalah dalam bentuk real return. Maksudnya real return itu kita nanam, hasilnya sekian dibagi. Tapi kita juga sedang mengembangkan satu pendekatan lagi yang dibagi adalah value. Jadi proyek ini kan mungkin belum memberikan return, tapi value-nya menjadi meningkat dengan sangat tinggi. Misalnya ada proyek alumni sekarang yang kita kembangkan untuk berbagai riset ini. Juga ada beberapa alumni ITB yang terlibat di situ. Dari sana kita akan kembangkan yang tidak harus tadi. Misalnya kalau kita kembangkan teknologi hidrogen tadi atau mikroalga tadi. mungkin tidak segera menghasilkan uang, tapi bersamaan dengan waktu, temuan demi temuan itu, dia meng-create value. Nah otomatis value perusahaannya yang kita bagi. Dia menjadi share. Itu namanya equity crowdfunding. Jadi itu beberapa metode, Pak, tentang pendanaan ini. Jadi nanti monggo, silakan teman-teman bebas berkreasi semaksimal mungkin. Satu hal, pastikan bahwa yang Bapak-Ibu kembangkan itu worth it untuk didanai. Jadi kalau yang kita pengalaman mencari dana itu begini, Pak. Bukan mencari dananya yang susah. Yang susah adalah mencari bisnis model yang layak didanai. Kayak agro itu sekarang setiap hari harus mengeluarkan dana untuk didanakan, disalurkan ke petani 500 juta, Pak. Bukan mencari uang yang susah. Karena 500 juta sehari itu nyarinya gampang. Yang susah adalah mencari petani yang layak didanai 500 juta setiap hari. Nah, itulah yang perlu kita pikirkan. Iya, Pak. Baik, itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mohon pertanyaan langsung tutup poin dan mungkin kita dengarkan penjelasan dulu ya. Supaya kita banyak bisa berdiskusi. Silahkan lagi yang mau bertanya. Ini, Pak, ada pertanyaan dari dari apa, Cap. Ya, silakan, Pak. Katanya, jadi, Assalamualaikum, Pak Iqbal, Anda, dan Pak Wah ini sudah berhasil kultur spirulina dan sudah sampai proses panen. Dan sudah lumayan dimodalnya karena sudah lebih dari 6 jutaan. Tapi di proses panen, kami masih terkendala terutama di pengeringan dan hasil lab dari kandungan spirulinanya. Apakah bisa bantu, Pak, atau sarannya? Oke. Baik, kita ada beberapa teknologi pasca panen yang sedang kita kembangkan, termasuk pengeringannya. Kita punya teknologinya. Jadi, insya Allah, silakan, Pak, nanti kalau kopi darat atau diskusi langsung, mungkin kita bisa kasih masukan. Kita punya teknologi pengeringan yang cukup efektif, yang sudah dicoba oleh Pak Wi juga dalam beberapa kali. kesempatan untuk mengirimkan produk ini, termasuk juga teknologi panennya. Nanti tergantung produk akhirnya digendaki seperti apa. Jadi, insya Allah, siapa? Yang lain, silakan. Kita punya waktu sampai jam 10 lebih 10-an ya. Masih ada 20-an menit. Itu waktu yang sangat beragak. Temu dengan Pak Mendek Baru, Ustaz Umumah. Kalau nggak ada, mungkin sebagai pemancing, kita diskusi juga. Jadi, ada, Pak, katanya, ada yang mau bertanya, Pak? Ibu Titi. Mau langsung bertanya, silakan. melalui untuk skala rumahan, apakah bisa diproduksi, Pak? Katanya gitu, Pak. Untuk mikroalga tadi ya? Iya, Pak. Iya, iya, iya. Mikroalga sangat bisa, Pak. Bahkan kita yang kita kembangkan dengan teman-teman itu memang awalnya adalah skala rumahan ya. karena salah satu kelebihan mikroalga itu dia tidak tergantung lahan ya, tidak tergantung reaktor ya. Jadi, tergantung seberapa efektif reaktornya. Jadi, yang sudah kita tularkan ke banyak teman adalah menggunakan reaktor botol-botol galon transparan itu yang putih gitu ya atau mengembangkan tinggal itu disusun. Yang penting dapat sinar matahari secara optimal. Jadi, kalau rumah ibu ada duck-nya ada duck-nya di atas yang cukup efektif nah, itu mungkin tinggal disusun di sana. Tinggal nanti memilih spesies yang bernilai tinggi ya supaya karena kebanyakan di rumah kan terbatas ya beda dengan kalau kita di open pond ya terbuka gitu ya jadi karena kapasitasnya terbatas supaya pilih yang nilai spesies-nya tinggi. Salah satu spesies spesies yang sekarang kita cari Pak saya yang sedang nyari sekarang spesies yang disebut chlorella variabilis jadi bukan chlorea pulgaris tapi chlorella variabilis kenapa saya membutuhkan chlorella variabilis ini karena nanti saya akan lakukan beberapa engineering yang kita lakukan di situ untuk yang yang kita ambil enzimnya kita akan ambil enzim dari chlorella variabilis itu dan enzimnya kita gunakan untuk mengolah bio oil dan lain sebagainya menjadi hidrokarbonate panjang jadi itu salah satu manfaat dari dari mikroaga itu karena dia tumbuh cepat dia bisa dititipi untuk memproduksi sesuatu salah satu yang kita rancanakan adalah menitipkan sesuatu yaitu untuk produksi enzim tertentu yang kita perlukan nanti enzimnya itu kita butuhkan untuk mengolah untuk fungsi untuk reaksi dioksigenasi dari bio oil biodiesel dan lain sebagainya dengan enzim nah itu membutuhkan yang sudah diteliti pendahuluan yang sesuai adalah chlorella variabilis nah ini sebagai salah satu contoh peluang-peluang yang bisa muncul dari mikroaga ini ada lagi yang menanyakan Pak Pan apakah ada pelatihannya Pak yang untuk skala rumahan insya Allah teman-teman siap bantu Insya Allah Pak Bijayanto sama teman-teman selalu terbuka untuk sharing ilmu jadi monggo silahkan di-organize kalau perlu tempat pertemuan fisik kita ada tempatnya di Juanda Depok biasanya Pak Pak Bijayanto dan teman-teman suka mengorganis pelatihan memang dengan adanya COVID ini agak terkendala tapi sempat terlaksana beberapa kali di situasana COVID sekalipun dengan orang yang terbatas silahkan tapi intinya teman-teman yang sudah bergerak duluan sangat-sangat terbuka untuk berbagi ilmu di Mikro Aga ini Insya Allah siap bantu ya ini Pak Wi monggo Pak Wi bisa konsultasi langsung dengan Pak Bijayanto Insya Allah Pak Bijayanto Assalamualaikum nama saya Rendra apa kabar Pak Mohemmin Pak Bijayanto dari Qatar saya mau menanyakan saya mau menanyakan untuk untuk produksi alga yang chlorela variabilis tadi ya berapa berapa kilogram atau berapa jumlah output yang bisa yang harus diproduksi untuk bisa memenuhi skala ekonomis jadi seenggak-enggaknya ya impas untuk biaya operasional misalnya untuk sirkulasi air injeksi karbon dioksida atau masukin pupuk gitu ya 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 itu saja Pak baik kalau ini sangat tergantung dengan hasil yang dipidik Pak ya jadi ya ciri yang dipidik kalau yang dipidik karbohidrat jadi kalau di hasil pertanian itu Pak kalau kita yang paling murah itu kalau hasil kita adalah liposelulus itu nyaris gak ada harganya satu kilo paling seribu kan gitu atau dibawah seribu yaitu biomasa yang secara umum disebut biomasa di atas itu adalah karbohidrat nah sekilo bisa beberapa ribu perak gitu kan gitu ya itu karbohidrat di atas itu protein sekilo beberapa puluh ribu kan gitu ya di atas harganya protein minyak masih dibawa protein lemak tadi dibawa protein ya kisarannya dibawah puluh ribu juga tapi lebih mahal dari karbohidrat nah yang paling tinggi di atas itu adalah kalau yang kita hasilkan itu adalah fitonutrien fitonutrien itu misalnya zat-zat tertentu yang kita butuhkan untuk bahan obat bahan superfood dan sebagainya nah fitonutrien itu harganya sangat mahal sangat mahal fitonutrien nah hampir sama dengan harga fitonutrien itu adalah zat-zat yang tadi saya sebut misalnya enzim-enzim tertentu yang dihasilkan jadi maka tergantung nanti Pak jadi kalau makanya yang saya arahkan tadi kalau produksinya skala kecil di rumahan beberapa ratus meter dengan itu nah ini nanti tugasnya Pak Wijayanto dan teman-teman mengidentifikasi varietas apa gitu untuk produk apa gitu kan nah nanti setelah dikembangkan best practice-nya kita bidikkan misalnya karena kalau kita menggunakan enzim enzim itu katalis organik gitu ya ini sedikit aja dia sudah sangat efektifkan gitu ya karena dia bisa direusabelkan gitu ya semacam itu gitu ya nah seperti itu Pak jadi hasil tepatnya nanti tentu perlu perhitungan modeling sesuai dengan supply demand pasar dan lain sebagainya gitu ya tapi kalau untuk skala rumah tangga dan pengen profitable saran saya jangan mengarah kepada karbohidrat atau bahkan minyak tapi minimal mengarah tadi fitonutrien atau nutrisi tertentu yang kaya vitamin mineral dan lain sebagainya atau tadi produk-produk baru yang terbahas tadi enzim dan lain sebagainya ya mohon naaf lanjutan pertanyaan fitonutrien fitonutrien ini maaf saya belum paham mengenai fitonutrien ini di Indonesia apakah pasarnya ada atau kita harus ekspor baru bisa mendapatkan pembeli oke jadi fitonutrien itu jadi kalau makanan kita itu Pak kan ada karbohidrat yang umum kita kenal kan ada karbohidrat protein lemak vitamin mineral dan lain sebagainya nah fitonutrien itu zat-zat tertentu seperti lutein dan lain sebagainya ini yang biasanya dipakai berdampak khusus pada fungsi-fungsi tubuh tertentu kan gitu ya si ano apa namanya zat-zat yang istilahnya unsur mikro atau unsur apa tris elemen ya jadi unsur mikro yang sangat kecil tapi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia gitu nah mikroalga berfungsi efektif untuk menghasilkan fitonutrien tersebut gitu ya si ini karena tadi tumbuhnya cepat jadi dia bisa kalau saya ngetes pengen memodifikasi tanaman tertentu misalnya untuk memperoleh hasil tertentu kalau yang saya teskan masih perlu dua bulan lebih untuk menghasilkan tapi kalau fitonutrien bisa diamati setiap dua pekan dia sudah panen nah itu anunya jadi berpotensi sekali untuk menghasilkan produk-produk semacam yang lainnya silakan ya izin bertanya Pak Ahmad Zaki ya Pak ya Assalamualaikum Pak Mohammin saya Zaki dari Las Al-Azhar ya silakan menarik mengenai pertanian mikroalganya Pak kami kan ada beberapa kelompok binaan masyarakat untuk program pemberdayaan sebar di beberapa desa Pak di Indonesia ya apakah ada syarat khusus Pak untuk pertanian mikroalga ini seperti iklim atau apanya gitu ya Pak karena saya awam sekali itu Pak terima kasih ini menariknya mikroalga ini Pak karena dia kalau yang dikembangkan itu biasanya dalam ada dua cara pengembangannya dengan bioreaktor atau dengan open pond ya jadi kolam terbuka ini yang secara umum banyak dikembangkan kalau dia pakai bioreaktor untuk memproduksi produk-produk yang akurat tadi yang saya jelaskan tadi maka dia bisa dimodifikasi semuanya bisa dimodifikasi mau suhu mau pH ini semua bisa karena dalam siklus ruangan tertutup tadi tetapi kalau di open pond ya tentu dia karena terbuka terhadap udara dan sebagainya relatif lebih tergantung kepada alam hanya di mikroalga itu jenis varietasnya amat sangat banyak karena di alam mikroalga adalah jenis tanaman yang menyebar sangat luas jadi artinya akan selalu ada jenis mikroalga yang sesuai untuk daerah tertentu untuk iklim tertentu dan sebagainya karena dia memang ditebarkan dengan sangat luas di muka bumi ini untuk Allah oleh Allah antara lain untuk memproduksi oksigen dan sebagainya menyerap CO2 memproduksi oksigen jadi ada di mana-mana bahkan kalau Bapak jalan di mobil dengan pintu dibuka pintu dibuka dan keluarkan tangan maka nanti dilihat di lab nanti tangan Bapak itu akan ketempelan mikroalga salah satunya nah ini menunjukkan mikroalga yang menyebar dengan sangat luas di belahan ini tinggal kita identifikasi tadi spesies-spesies yang kita hasilnya terkendali tahu nanti jadi apa jadi apa kalau kita asal nanam nanti yang jadi beda dengan nanam jagung nggak mungkin nanti nanam jagung tumbuhnya kacang tapi kalau kita mikroalga karena anunya kecil dan sangat banyak kontaminan di sekitar kita kalau kita nggak benar-benar akurat dalam pengelolaannya itu bisa aja kita nanam si A nanti yang muncul si B nah hal yang semacam ini butuh ilmu yang sekarang di dalam Wijayanto tadi yang punya background cukup untuk mendalam ya alhamdulillah Pak mohon izin juga nanti lanjut komunikasi dengan Pak Wijayanto ya Pak ya Pak silahkan silahkan Pak nanti ada nomornya Pak Wijayanto ya alhamdulillah sudah saya catat terima kasih banyak Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum boleh bertanya Mas Geri ya silahkan oke Assalamualaikum orang tua Pak Iqbal saya Pak Henry Pak Iqbal dari Grup Lintera Alhamdulillah gimana kabarnya Pak Alhamdulillah selama sekali belum tempat balik lagi ke Depok untuk diskusi ini Pak kalau dari diskusi tadi kita melihat yang sudah maju itu adalah dari sisi hulunya jadi pengembangan memproduksi mikroharganya tapi ketika permasalahan itu akan terjadi ketika sisi hilirnya industri-nya yang belum siap siap itu bukan hanya dari segi teknologinya saja tapi juga siap dari segi kos pengolahan yang cukup rendah sehingga ini bisa menjadi sesuatu yang sifatnya itu cukup besar prospeknya mungkin yang perlu kita kan mungkin nanti ada skala rumahan teknologi apa yang cukup tepat untuk skala rumahan tidak mungkin kita buat skala rumahan tapi teknologinya juga Pak kita aplikasi teknologi yang sifatnya itu skalanya besar mungkin pendapat tentang teknologi olahan terutama yang sifatnya itu yang high value sekali terima kasih Pak Iqbal mudah-mudahan selalu baik terima kasih Pak Henry betul Pak makanya yang kita lakukan sekarang kita paralel Pak jadi sambil kita ngembangkan beli daya itu kita juga mengembangkan berbagai teknologi untuk processingnya karena bendanya itu sangat kecil untuk manen pun tidak mudah maka kita ngembangkan berbagai teknik pemanenan juga termasuk tadi mengeringkan dan lain sebagainya ini harus berjalan paralel bahkan kita berpikir mungkin salah satu solusi ke depan adalah tidak perlu dikeringkan kalau kita mau jadikan energi karena dia bisa diproses dengan hidrotermal prosesnya sendiri membutuhkan air jadi langsung diproses ketika dia di dalam air misalnya kayak gitu sama dengan proses biodiesel yang tidak harus dikeringkan misalnya tetap diolah disitu dengan ultrason dan lain sebagainya artinya terlalu kita paralel harus kita kembangkan oleh sebab itu karena butuhnya kalian tadi Pak Henry yang kita kembangkan itu sebenarnya ekosistemnya supaya saling support karena tidak ada orang yang menguasai betul semuanya jadi yang ahli budidaya biarlah biar mengembangkan itu yang ahli processing ahli produk development biarlah dia mengembangkan itu timnya Pak Henry yang di Cihiran Pak Riki dan kawan-kawan insya Allah sangat dibutuhkan Pak si teknologi-teknologinya itu yang sekarang spesifik kita lagi mencari linear alternator yang gerakannya linear itu kita pakai untuk steering engine kita jadi daripada kita beli dari Janmar yang di develop di Jepan itu saya pikir Pak Riki anak buahnya saja suruh buat itu saya pikir bisa ya dengan dengan baik karena bisa jadi produksi dalam negeri jadi intinya ekosistem ini yang kita ingin kembangkan jadi pagi ini saya senang bisa bicara dengan Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan dengan cara itu kita bisa menumbuhkan ekosistem ini saling nanti Pak Nanti Pak Nambai dan yang lain-lain Pak Agung dan teman-teman Nambai di bidangnya masing-masing termasuk Pak Henry dengan Pak Riki Halsen dan sebagainya dari sisi perlistrikannya insya Allah akan sangat membantu siap Pak Iqbal sebagai sharing sekarang di Ceras itu lagi dikembangkan generator yang 100 KW yang sempat dulu kita diskusikan waktu di Depok yang mudah-mudahan waktu itu sempat diskusikan mungkin dalam akhir tahun ini katanya sudah Pak siap generatornya generator ini kerjasama sama PJB Pak mudah-mudahan performanya bagus mungkin tinggal aplikasi saja implementasi saja ketika diintegrasikan dengan biomasa yang mungkin seperti yang dulu kita sempat diskusikan ya ya siap Pak betul Pak kalau bisa siap dalam waktu dekat ini mumpung PLN lagi pusing mikirin dengan PLTD PLDD mereka yang sangat mahal bahan bakarnya kalau bisa diganti dengan biomasa akan jadi lebih make sense masih ada sepertinya sudah cukup waktunya juga sudah sangat terbatas terima kasih banyak terima kasih bapak-bapak saya mohon maaf saya izin pindah ke ruang sebelah ya Pak ya karena saya ditunggu di VCon yang lain saya pindah ke ruang sebelah saya akan off lebih aman dan salam terima kasih Pak Iqbal terima kasih Pak Iqbal insyaallah kita sambung di lain kesempatan amin insyaallah sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik rekan-rekan itu tadi pabaran dari Nartu pertama Ustaz Mohim Iqbal salah satu founder dari EGRO dan menjelaskan untuk melakukan aksi tidak tidak hanya berdiri di wacana tapi akan aksi karena itu nanti diharapkan di akhir sesi ini sebelum kita masuk ke Narsum kedua diharapkan nanti bagi yang dari sekitar 80-an yang serius silahkan bergabung di UAK yang setelah kami share di chat room nah disitu kita bisa lebih ekstral karena waktunya terbatas hanya 2 jam nah disitu kita bisa nanti ditanyakan mengenai edukasi ada ada Bu Lisa tadi Jepara juga bisa bantu nanti dan kemudian juga lakukan aksi jadi artinya memberikan aksi tidak hanya wacana tapi langsung ke aksi saya rasa itu yang dan kami mohon demi kebersamaan kita agar kita berusaha berserah rahmi dan bersinaki mohon nama di apa asalnya ya kalau anggota ya alumni angkatan beberapa kalau yang lain dari institusi yang ada dengan penggian kita bisa semakin berkenalan di tempat ini dan bersinergi tentunya saya rasa itu rekan-rekan semuanya dan Alhamdulillah disini Prof. Sheli Nurrahman sudah standby sudah ada dan kita akan melanjutkan ke materi yang kedua paparan dari beliau yang tidak kalah menariknya yang tentunya nanti banyak ditanyakan tadi oleh Ahmad Saki dan sebagainya atau mungkin yang lain ya silahkan Prof. Sheli Nurrahman untuk memulai paparannya dan operator ada di Prof. Sheli silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih atas kesempatannya Mas Agung yang memberikan todongan kepada saya beberapa hari yang lalu begitu ya Mas Agung sudah pernah datang ke ITB melihat 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 Lapita terima kasih sudah berkunjung nah kemudian saya akan persentukan jadi saya ada di ITB kemudian Kimia 83 kemudian saya mulai melakukan riset tentang mikroaga itu setelah balik dari postdoc di Belanda tahun 2006 kemudian kita melakukan riset disini ada beberapa hasil riset ini yang akan saya sampaikan jadi judulnya adalah mikroaga laut tropis dan produk bernilai yang dikandungnya nah ini saya akan cerita tentang minyak dulu minyak itu yang tadi disinggung oleh Pak Iqbal lebih panjang lebar beberapa waktu lalu saya berkunjung ke Pak Wijayanto yang di Bogor di jalan jizu Anda ikut di dalam diskusinya baik saya akan presentasikan disini apakah sudah bisa dilihat baik saya akan lihat disini biokimia organik minyak bumi jadi kita tahu bahwa minyak bumi itu berasal dari fosil tanaman nah kemudian dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh Francis terhadap minyak bumi dari Indonesia pernah diambil minyak mentah diambil kemudian dilihat organisme di dalamnya ternyata ada mikroaga yang menghasilkan hidrokarbon yang mirip seperti minyak bumi nah kita juga lihat fakta bahwa negara-negara apa negara-negara penghasil minyak bumi itu ada dua cirinya lokasinya itu pada perairan atau bekas area laut dan yang kedua itu adalah negara itu terletak di daerah gempa nah jadi dengan ini kita lihat bahwa sebetulnya minyak bumi itu tidak lain dari minyak mikroaga nah sekarang ini orang-orang yang eksplorasi minyak bumi itu mencari indikator itu adalah ada organisme organisme mikroaganya nah disipul ada biasanya itu sebagai tanda pengenal minyak bumi nah saya akan lihat khususnya di Indonesia saja saya tidak lihat di dunia kita lihat di sini apa letak geografi kita jadi di pantai timur Sumatera dari Aceh sampai Lampung itu daerah patahan daerah gempa di situ kemudian juga Jawa bagian selatan itu daerah daerah patahan juga daerah gempa dan bagian Jawa bagian utara dan Sumatera bagian barat itu kita temukan ladang-ladang minyak mulai dari Aceh itu ada daerah Lok Sumawi kemudian di sini ada daerah Dumai kemudian Palembang Pelaju kemudian di Jawa itu daerah Indramayu kemudian Pelora kemudian Lumpur Rapindu ini apa saja itu ya tidak dapat daerah Kangean dan lain-lain itu daerah daerah-daerah minyak kemudian Sulawesi tangguh tangguh di situ kemudian ada daerah gempa dari sini kemudian kita lihat juga di Delta Mahakam itu ada gempa dari Filipina nah di Natura juga ada gempa nah artinya apa di daerah-daerah sini kan kita lihat bahwa ini kita daerah laut ada gempa itu akan kalau laut misalnya agar tumbuh di laut kemudian kalau dia mati itu akan menjadi endapan sedimen sedimennya menumpuk tajam kemudian ada 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 gempa dia digulung si si bangkainya itu pecah isi perutnya keluar semua isi perutnya itu adalah sebagian adalah minyak dan minyak itu akan membentuk membentuk apa istilahnya sumur-sumur minyak makanya saya sebenarnya tidak setuju bahwa minyak di bumi tidak akan habis tidak minyak di bumi tidak akan pernah habis yang habis itu ada di sumur minyak nah ini bisa baru dihipotesiskan Aceh itu dulu ada gempa besar di situ nah di Selat Malaka itu kalau dicari itu akan ada sumur minyak baru jadi ya Allah itu menurunkan bencana di satu sisi di sisi lain akan memunculkan berkah nah ini keberkaan dari gempa Aceh itu adalah carilah minyak di daerah Selat Malaka nah kemudian Australia itu kan itu mengocok-ocok supaya timur 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 di sini ada kandungan minyak di situ China sekarang ini rame-rame dari sini memang di situ banyak sumber minyak nah itu karena minyak bumi nah kalau saya berpikir kalau minyak bumi itu berhasil dari agar kita tidak usah menunggu gempa untuk menghasilkan minyak kenapa tidak kita tanam tadi kata Pak Iqbal tadi kenapa kita tidak tanam menghasilkan minyak tanam mikroaga untuk menghasilkan minyak jadi apa mikroaga itu itu adalah fitoplankton fito itu renik panten adalah tanaman jadi tanaman renik ukurannya dari 1 sampai 100 mikron habitat mikroaga itu tumbuh di segala perairan air laut air payau dan air tawar jadi semuanya ada ya di situ ada air ya di situ alga bisa tumbuh nah dia bisa tumbuh bisa mengambang ataupun menempel yang tersebar mulai dari kawasan ekuatorial hingga kutub mahasiswa kami pernah presentasi alga yang bisa tumbuh di kutub yang suhunya minus 10 derajat di bawah itu masih ada air nah itu alga masih bisa tumbuh bentuk alga itu ada unisel seragam dia bisa tumbuh dalam bentuk individu ataupun berkolomi alga itu tidak memiliki akar batang dan daun tapi dia bisa melakukan fotosintesis namanya juga tumbuhan nah kita tahu bahwa setengah dari jumlah oksigen yang ada di atmosfer itu diproduksi oleh mikroalga nah bersamaan dengan produksi oksigen di situ alga akan mengkonsumsi karbon dioksida dia akan mereduksi efek rumah kaca jadi kalau misalnya ada konvensi yang penurunan kadar CO2 di situ nah dengan melestarikan hutan kita ada teman-teman yang bidangnya lingkungan tidak hanya oksigen oksigen yang berasal dari pelestarian hutan itu yang kita tuntut tapi juga pelestarian laut juga kita minta karena 70% kita luas negara kita ada laut disitu ada mikroalga nah mikroalga itu akan menyerap oksigen jumlah eh menyerap karbon dioksida maaf dalam jumlah yang banyak nah itu kita nanti dapat pancak karbonnya negara kita nah ini adalah beberapa contoh laut tropis ada golongan basilaro visi itu adalah golongan di dalamnya ada di atom kemudian siswa visi nah basilaro basilaro visi ini menyimpan simpanan makanannya itu dalam bentuk minyak gitu siswa visi juga ini agak agak kemasan juga minyak kemudian kloro visi tadi disebut ada chlorella itu kan makanannya dalam bentuk karbidrat kemudian ada ciano visi ciano visi itu agak biru menyimpan makanannya dalam bentuk protein jadi kalau kita ingin menghasilkan produk dari alga nah produknya apa jenisnya apa kita bisa bisa lihat dari situ nah dalam hal ini saya tertarik pada basilaro visi dan penelitian kami di ITB itu ada diatom dikenal sebagai ganggang kersik begitu karena dia menghasilkan minyak dalam jumlah yang banyak kemudian kita lihat di sini di dalam ekosistem perairan mikroalga itu sumber sumber pangan bagi kehidupan laut nah dia berdasarkan rantai makanan dia kalau banyak akan dimakan oleh zoopanton zoopanton nanti kemudian akan dimakan oleh ikan-ikan kecil dan kemudian ikan kecil dimakan oleh ikan-ikan besar jadi kalau misalnya mikroalga di sini punah maka rantai kehidupan di laut di atasnya itu akan punah juga maka kita perlu melesarikan laut nah ini kita lihat sebarang di muka bumi alga dengan tanaman darat dalam hal melakukan fotosintesis jadi kita lihat ini di bumi ini yang hijau itu adalah hutan kemudian yang jingga di sini atau kuning itu adalah gurun nah kita bandingkan laut di sini ini laut yang warnanya hijau itu agaknya konsentrasinya banyak yang biru agak sedikit makanannya kurang di situ jadi sumbangan sekali lagi sumbangan oksigen di muka bumi itu berasal dari laut dari laut itu dari mana dari mikroalga nah di laut itu alga itu bisa tumbuh yang ada di permukaan litoral kemudian sublitoral bahkan sampai ke dalaman tertentu ada teman-teman yang suka menyelam itu di kedalaman seribu meter dekat selat sunda dekat gunung gerakata itu ternyata ada alga yang tumbuh di kedalaman seribu meter karena di kedalaman itu ada gunung berapi cukup panas agar bisa tumbuh di situ dan juga juga di selat selat makasar cuman masalahnya pada waktu agar itu dibawa ke atas tekanannya berkurang agar mati karena karena di kedalaman itu alga bisa hidup dengan tekanan tinggi nah kemudian karena alga bisa melakukan proses fotosintesis maka dia perlu cahaya perlu cahaya matahari nah kita lihat ini kalau misalnya cahaya matahari ini istilahnya menyinari itu kan yang bisa tembus sampai ke bawah itu ada di sekitar daerah UV padahal untuk fotosintesis itu antara antara 300 sampai 300 disini sampai 700 ini yang cahaya tampak jadi daerah permukaan itu di kurang dari kurang dari 100 meter itu agak banyak tumbuh nah kita bisa paham juga tanaman-tanaman atau binatang-binatang laut itu berwarna-warni itu tidak lain ada refleks pemantul cahaya juga sehingga cahaya itu bisa masuk lebih dalam lagi nah ini adalah fotosintesis dari mikroalga nah kita lihat disini mikroalga golongan diatum tadi ini kalau di foto foto semnya itu ada bentuknya seperti ini cangkangnya itu ada diatum itu ada silika nah dia menyimpan menyimpan ini cetesan minyak disitu nah di dalamnya itu ada komponen kloropas yang bisa melakukan fotosintesis nah dari fotosintesis ini CO2 dan H2O kemudian diolah menjadi gula nah gula ini sumber energi bagi alga untuk membuat minyak membuat macam-macam dan segala kehidupan alga itu disana nah ini adalah yang terjadi dalam mikroalga nah kami punya beberapa koleksi itu kan yang gak tahu sekarang ini ada apa ada kemudian mahasiswa gak boleh masuk nah ini saya khawatir koleksi kami pada mati juga nanti kita akan cek kami mengajak mahasiswa ke laut untuk mengambil sampling untuk melihat melihat kondisinya sampling dan kemudian membawanya ke darat kemudian diteliti jadi diatum itu kalau tunggu pernah agar merah kalau aktif jadwana nah dari berat ke yang itu kita harus jangan dia perlu makanya saya mengembangkan ini bukan agar air tawar nah kita laut atau luas Indonesia termasuk zona ekonomi eksklusif itu 600 juta hektare itu bisa dikembangkan sebagian untuk apa untuk kebun agar dan itu tidak akan mengganggu mobilitas atau manuver kapal-kapal internasional yang lewat nah produktivitas minyaknya sangat tinggi itu 10 kali dari produktivitas sawit jadi kalau sawit itu kita tanam baru panen panen 3 tahun kemudian kalau alga panen hari ini seminggu kemudian bisa panen nah kalau mikro alga ini dikembangkan dalam suatu industri kemudian di atas laut betulan nah ini kita akan bisa menjaga dan menyatukan santaran khususnya pulau terdepan jadi kalau misalnya orang rame-rame itu kan sinar rame-rame mau nyerang udah kita buat aja kebun alga di atas sana masih ada orangnya kita di situ dan akan menyediakan lapan pekerjaan dan akan menguatkan ekonomi bangsa nah prosesnya sederhana alga di sini jadi ada nutrien di sini air kemudian dan CO2 airnya nutrien itu bisa dari limbah bisa dari nutrien yang ditambahkan kemudian ada sinar matahari kemudian ada bibit alga kemudian disitu alganya tumbuh melakukan fotosintesis hasilnya itu ada CO2 dan biomasa nah biomasanya ini di dalamnya isinya macam-macam inilah namanya pabrik kimia diantaranya adalah minyak nah inilah tempat di laboratorium kami di PB itu kan kami menggunakan foto bioreaktor karena itu terkontrol menghindari kontaminasi dan lain kalau di saat dipanen kita dapatkan pelet kemudian pelet ini kita bisa ekstraksi dapatkan minyak nah minyaknya ini kita konfeksi menjadi fami biodiesel nah kalau kita lihat dari nilai tambah dari produk mikroagia kalau kita ingin kembangkan untuk bahan bakar minyak itu harganya murah harganya harus di bawah 1 USD tapi kebutuhan volumenya tinggi setahun itu bisa 1.000 triliun dolar kalau kita lihat di sini tapi kalau misalnya kita gunakan untuk suplemen asam lemak dan lain harganya mahal tapi permintaannya itu lebih sedikit dan terakhir ada obat nah inilah mana orientasi yang kita ingin kembangkan jadi kalau misalnya kita ingin mengejar volume ya maka kita gunakan bahan bakar tapi di sini risikonya adalah investasinya tinggi ini kita bandingkan nilai investasi misalnya mikroarga dengan minyak bumi kalau misalnya untuk jadi minyak agak murah maka harus volume besar gak bisa volume kecil gak bisa rumah tanya nah kemudian kalau kita kembangkan minyak dari mikroarga waktunya tidak terbatas selama matahari masih bersinar kemudian laut masih ada di situ agar akan bisa diproduksi untuk menghasilkan minyak sedangkan minyak bumi waktunya terbatas terbatas dari kandungan minyak yang ada di semua situ nah kemudian mesin keuntungannya mikroarga itu makin lama akan meningkat menurut waktu karena apa setiap produksi selalu ada efisiensi sedangkan kalau minyak bumi mesin keuntungannya akan turun karena sumber sumber minyaknya berkurang berkurang berarti perlu teknologi baru nah kedua-duanya itu sama sama-sama nilai itu harus tinggi kemudian kalau dilihat dari risiko kegagalan alga ini risiko kegagalannya rendah jadi kalau kita nanam sekarang seminggu kemudian panen risikonya untuk kalau alganya tumbuh kita boleh pastikan di situ akan mendapatkan minyak nah kadarnya tergantung dari teknik ekstraksinya sedangkan minyak bumi di sini saya pernah mendengar dari teman-teman yang bekerja di eksplorasi sekarang ini itu kan dari dari lima kali eksplorasi satu berhasil empat gagal begitu kalau alga sekali buat pasti dapat minyak pasti dapat minyaknya cuman dalam sekarang ini skala riset itu kan yang dilakukan di Amerika nilainya dari minyak dari alga itu baru dua dolar ini teknologinya harus dikembangkan sedangkan untuk minyak bumi itu 0,32 USD per liter dan ini harganya fluktuantif nah ini kalau kita ingin membangun alga untuk minyak kita harus berani membangun model pilotnya model pilotnya ini karena kami di lab itu kan hanya skala kecil nah kemudian untuk menunjukkan bahan bakar ya sudah minyaknya kita kasih subuh kita bakar jadilah bahan bakar sederhananya ini ada publikasinya gambar ini ada gambar yang saya ambil dari publikasi kami minyak agar itu bisa dipakai nah ini contoh model produksi biomasa di Amerika di gurun di daerah Texas di situ nah memang di situ daerah gurun tidak berpenghuni mahatari banyak tapi yang menjadi masalah adalah air di situ nah kami mencoba teman kami membuat gambar ini membuat gambar saja ini hanya mimpi gitu kan bagaimana kalau misalnya dibangun di pantai gitu di pantai jadi kalau kita bangun di pantai di sini kan pantainya tidak ganggu tidak ganggu lahan untuk orang hidup apalagi kalau misalnya dibangun betul-betul dilepas pantai gitu dilepas pantai nah ini tidak akan mengganggu tidak akan mengganggu nah ini memang investasinya tinggi tapi kita bisa menghasilkan minyak dalam jumlah banyak nah kami pernah mengajak mahasiswa ke laut yang dekat pulau seribu kemudian ke pulau di atas subang nah yang dari-dari sini adalah potensial untuk mengembangkan agar di atas laut tadi di tengah laut di tengah laut bentuknya seperti panggung-panggung yang nanti bisa menghasilkan minyak nah ini segembar gambaran kami sudah punya angka gitu kan kalau satu kolam renang internasional kalau kolam renang sabuga itu kalau ditanamin mikroaga sehari akan menghasilkan satu barang nah itu kalau misalnya kita tanamin saja di lautan kita kita buat rig ini sebanyak 2 juta hektare 2 juta hektare dari area laut itu ada 0,33% dari luas Indonesia ini luas luas laut Indonesia ya disitu ya itu maka sangat mungkin itu akan memproduksi 2 juta barrel minyak per hari jadi kalau kita misalnya katakan kukuran minyak kalau kita tanam saja aga ini bisa bisa menghasilkan gitu nah kalau teknologinya ini dikembangkan lagi diefisienkan lagi ini dengan area yang sama itu bisa 6 kali lebih tinggi lebih tinggi nah inilah gambaran produksi masa mikroaga nah untuk sampai ke sana itu banyak persiapan yang harus dilakukan yaitu pertama adalah kebutuhan SDM yang berpengetahuan dan berketampilan di dalam produksi biomasa agar termasuk juga disini teknik kultur selnya kemudian kebutuhan tentang pemenuhan perangkat produksi diantaranya foto bioreaktor kemudian teknologi revenue dari minyak aga kemudian logistik dari rantai pasok ini juga harus disiapkan nah ini gambaran saya gambaran kasa kira-kira 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 memperlu empat tenaga kerja itu kan kalau ini dilakukan dengan mesin dan terkontrol gitu nah jadi kalau 2 juta hektare itu akan perlu 50 ribu tenaga kerja nah itu kalau misalnya kita taruh di pulau-pulau terluar kita maka kita sudah ada yang jaga itu pulau terluar kita nah saya membayangkan kalau misalnya ada investor atau siapa yang tertarik gitu kan membuat satu model saja di pulau terpencil yang menghasilkan minyak selama ini kan minyaknya dipasok dari luar kalau ada ombak besar minyak kapal tidak berani merapat nah mencoba model ini yang kecil dengan lahan 2 hektare itu bisa jadi bisa menghasilkan minyak sekitar sekitar 1,5 barrel itu bisa menggerakkan pembangkit listrik 1 kilowatt begitu nah itu cerita tentang alga untuk minyak nah produk lain yang yang bisa dikembangkan dari alga gitu kan pertama itu adalah asam lemak asam lemak ini hasil riset dari mahasiswa kami nah kandungan kandungan saturated fatty acid jadi asam lemak jenuhnya itu 46% sisanya itu adalah asam lemak tak jenuh bahkan di dalamnya dia mengandung juga komponen komponen EPA itu kan omega 3 yang cukup tinggi juga gitu nah sumber asam asam lemak ini kalau kita kembangkan maka dia akan bisa menjadi biopetrol nantinya jadi sumber fine chemical ini tidak hanya untuk makanan tapi bisa juga sebagai fine chemical Indonesia tidak punya industri kimia yang menghasilkan bahan-bahan dasar jadi kalau misalnya kita kembangkan minyak dari alga itu kita bisa menyiapkan bio bio oil itu kan dari alga nah ini komponen komponen dari alganya itu apa ini komponennya dari triglyceridanya ada selain itu komponen yang lain itu dari alga yang bisa diambil adalah pigment photosynthesis pigment photosynthesis kalau kita lihat ini biomassa itu kalau kita ekstraksi kita akan dapatkan jajat yang berwarna yang bermacam-macam di sini nah di sini ada chlorophyll chlorophyll A chlorophyll B beta-carotene lycopene kemudian xiasantin dan macam-macam nah ini ada juga senyawa-senyawa yang berpotensi untuk neotristical dan makanan jadi kalau misalnya kita ingin membuat membuat makanan berwarna berwarna hijau biasanya selama ini kita bisa menggunakan pandan itu kan dari chlorophyllnya nah chlorophyllnya itu bisa diambil dari alga di sini kemudian makanan supaya kelihatan warna kuning yang mencolok itu ditambah beta-carotene beta-carotene bisa diambil dari alga bahkan ada mahasiswa kami mengambil beta-carotene dimasukkan dalam sel surya ternyata dia bisa menjadi pemegah sensitizing solar cell ini ditambahkan dengan beta-carotene karena fungsi dari beta-carotene dan chlorophyll aslinya itu adalah untuk menangkap energi cahaya kemudian dan dituliskan ke chlorophyll nah beta-carotene ini selain sebagai antioksiden itu bisa dipakai untuk pelindung kulit dari paparan sinarma dari kosmetik jadi kalau kita lihat misalnya sunblock dan macam-macam itu yang paling efektif paling bagus itu adalah menggunakan beta-carotene nah kalau misalnya bapak-bapak ibu sekarang ini kalau misalnya di hutan lupa membawa sunblock ambil daun remet-remet oleskan di permukaan itu akan ada beta-carotene yang bisa kemudian berikutnya manfaat yang lain ini sudah kami kembangkan bahwa ganggang kersik di atom tadi itu cangkangnya itu isinya adalah silika cantik-cantik bentuknya ada perpori jadi sehari-hari ini sudah dikasih dikasihkan nama bahasa Jerman giselgur giselgur itu digunakan untuk penyaring penyaring industri fermentasi jadi kalau pabrik bir kalau kita bicara pabrik bir pasti orang marah-marah itu untuk memisahkan hasil fermentasi kemudian sakromesisnya jadi raginya itu kan harus perlu saringan ini saringan itu bisa menggunakan di atom kemudian kalau cangkang di atom ini itu kalau kita punya jumlah banyak itu bisa kita rakit itu kan bisa kita pakai untuk pemurnian air air kotor jadi kalau misalnya ada misalnya ada keadaan gempa dan macam-macam dimana susah mencari air bersih maka cukup menggunakan matriks cangkang ini itu yang berpori kotoran akan bisa ditahan air itu bisa lolos karena ukurannya di sini kecil dan air itu bisa langsung diminum bahkan kami karena ini bahannya silika kami pernah ditanyain oleh orang sipil boleh enggak dia minta karena dia akan membuat mikrobeton jadi beton itu kan tambah tambah dengan pasir pasirnya diganti dengan silikanya ini diganti dengan diatom nah itu nanobeton nah ini ini sangat keras tapi ada porinya jadi betonnya itu sangat keras sangat kuat tapi air masih bisa lewat jadi tidak tadi tidak ada lewat dengan air nah kami di lap itu sekarang ini mengembangkan mengubah dari permukaan ini permukaan silika dari diatom tadi itu kan kita ubah menjadi alumino silika yang dikenal dengan siulit nah siulit itu sudah banyak dipakai untuk katalis nah kami sedang mengembangkan juga ini kita ubah nanti untuk pengantar pengantar obat dan macam-macam jadi yang kami lakukan di perkuan tinggi itu bukan sampai produksi tapi satu bahan itu bisa dipakai untuk apa saja nah inilah yang kami teliti nah khusus untuk teman-teman yang ada di Indonesia gitu apa tolong itu dibantulah mencoba mengidentifikasi jadi kami ada mahasiswa S3 sekarang ini mohon doanya dia sedang menulis itu kan meneliti alga-alga kita kemudian kita identifikasi DNA-nya dan itu nanti menjadi kode yang spesifik jadi kode spesifiknya itu dalam istilahnya barcode nah yang kita teliti di sini adalah gen yang bisa berfungsi untuk mengekspresikan RBCL Rubisco jadi gen yang berfungsi untuk fiksasi CO2 nah ini adalah barcode-nya ini kalau kita lihat seperti ini ini ada urutan gen urutan gen dari RBCL nah ada daerah-daerah yang spesifik yang khas itu kita tandain jadi nanti suatu saat kalau misalnya ada orang lain ada negara lain mengklaim oh itu alga kami oh ini kita sudah punya datanya bahwa ini data alga dari kita nah ini apa DNA barcoding itu kan itu diperlukan untuk mengidentifikasi seluruh jenis mikroalga yang ada di perairan kita jumlahnya ratusan ribu spesies jadi enggak mungkin diselesaikan dalam waktu yang singkat sebagai penutup saya ingin sampaikan bahwa untuk mewujudkan industri bahan bakar dari mikroalga itu merupakan suatu perjalanan yang panjang namun kita harus bergerak pemulainya mulai dari langkah setapak kami di di laboratorium yang melakukan penelitian tentang manfaat dari mikroalga terima kasih dengan titipan pesan bahwa mari kita lestarikan laut Indonesia dengan cara tidak menjadikan laut sebagai kolam sampah raksasa terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih atas paparannya insyaallah sangat bermanfaat dan insya menjelaskan kita semuanya silahkan langsung dibuka saja pertanyaan dan langsung tutup langsung tutup supaya tutup supaya banyak diskusinya silahkan nama dan asalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya bidin kebetulan kebetulan saya sekarang masih di Qatar bekerja di Qatar Petroleum ya saya punya pengalaman saya teknik perminyakan 83 ya sangat menarik dengan apa yang bapak-bapak paparkan ternyata memang minyak juga terindikasi memang berasal dari alga tadi ya karena apa namanya minyak sangat mahal apa namanya eksplorasinya dan kalau memang itu bisa diproduksi ini sesuatu hal yang baru ya karena menimbulkan suatu harapan baru karena memang minyak itu dieksplorasi dengan dana bisa jadi ratusan juta dolar ya atau ya sangat-sangat tinggi sekalilah nah kalau menurut teori kan sebenarnya minyak itu terendapkan di dalam bumi sekitar mungkin 4 km 5 km di bawah dan itu bisa dimasak dengan dimasak oleh panas bumi sekitar berapa ratus degeri dan itu terjadi sekitar 400-300 juta tahun yang lalu nah ini yang membuat kita susah mencari minyak bumi karena memang di dalam tidak kelihatan di nah ini menarik kalau misalkan itu ada biomasanya di dalam di Indonesia juga sangat susah-susah untuk mencari minyak bumi ini karena memang sudah langka karena kita harus mencari apa namanya bekas-bekas aliran sungai kuno terus karena disitu biasanya terjadi proses pembentukan minyak bumi kalau di Timur Tengah kebanyakan itu marin yaitu dari lapisan batuan terbonat berarti itu di laut sehingga penyebarannya memang sangat luas karena laut memang luas sehingga cadangannya sangat besar kalau di Indonesia ada yang dari sungai-sungai yaitu seperti di Delta Mahakam itu kan sungai yang terhadapkan jutaan tahun yang lalu nah ini dalam soal biomasa ini apa namanya alga ini kira-kira berapa energi yang yang dihasilkan gitu berapa kilo daripada alga untuk menghasilkan apa namanya sekian liter minyak gitu ya ini sangat menarik ini ya saya bernalaman di bidang perminyakan sudah hampir 30 tahun gitu ya dan saya baru tahu ini sebenarnya dari alga juga gitu kan yang saya tahu itu adalah dari mikroorganisme atau tumbuhan yang memang terendapkan ratusan juta tahun yang lalu di dalam perut bumi dan dimasak oleh tekanan dan temperatur bumi itu sendiri silahkan pak terima kasih oke mungkin saya langsung oke saya tambahkan tambahkan ya kalau memang tanaman tanaman keras gitu kan kalau itu memfosil nanti jadinya batu para tapi kalau mikro agar kalau itu ditekan itu jadinya minyak bumi gitu itu sederhananya seperti itu nah jujur kami belum punya kami belum punya reaktor model jadi kalau misalnya ditanyain berapa berapa perhitungan nilai nilainya saya belum bisa menjawab gitu ya karena memang kita nggak punya pilotnya gitu kalau kita punya pilotnya kita bisa hitung tapi kami punya sudah punya nilai itu itu adalah produktivitas jadi kalau misalnya tadi apa kolam renang internasional bagi kami itu misalnya kolam sabuga di TV itu kan panjangnya itu 50 meter lebarnya 25 meter kedalaman 2 meter itu kalau ditanamin agar ditanamin agar itu sehari bisa menghasilkan satu barrel gitu satu barrel minyak gitu itu sekitar lebih biomasanya nanti akan sekitar 5 ton nanti akan dihasilkannya begitu nah itu apa hasil dari riset kami kalau misalnya kita hitung gitu kan kita hitung gitu kan kita eksplorasi apa untuk skala yang minimum misalnya membuat modelnya nah kemudian untuk membuat satu liter itu minyaknya berapa ini berapa itu angka kami belum punya gitu kan apa belum punya modelnya gitu nah kalau misalnya ada ada kesempatan untuk membuat modelnya nanti angka itu akan keluar gitu itu yang bisa saya jawab Pak Pak Bidia salam ya ini sangat benar saya ada dikata saya ada teman Kimia83 namanya Asep Edi Supriyatna barangkali kenal gitu oh ya saya kenal saya kenal itu teman saya juga oke oke boleh oke sedikit ini Prof. Zeli tadi menyambung apa yang dikatakan Mas Bidin ya saya juga orang teknik perminyakan sekata 86 yang kita tahu kan kalau minyak yang sekarang minyak bumi yang sekarang itu kan terakumulasi sifatnya terakumulasi dia tersentral jadi kalau membuatkan industri pun mudah tidak perlu lahan yang luas mungkin untuk satu hektare itu kita bisa menghasilkan mungkin seribu sampai dua ribu barrel minyak kalau kita untuk menghasilkan dua ribu barrel ini bagaimana kita menindustrikannya ketika kita harus dua juta kilometer persegi yang harus kita untuk mendapatkan dua juta bagaimana cara kita mencentralkan industri-nya karena tidak mungkin kita men-transportasikan alga dari sekian ratusan kilo untuk kita jadikan industri makanya saya lebih kepikir bagaimana ini itu alakan value yang lebih tinggi dengan konsep yang komprehensif tapi dia dense sehingga nilainya tinggi kalau saya lihat tadi kalau dari hitungan ekonomi juga kalau value yang dihasilkan untuk energi mungkin lebih jauh lebih rendah dibandingkan kalau kita masuk ke arah food atau apalagi yang lebih masuk kepada arah farmastik saya pikir mungkin perlu dipikirkan konsep industrialisasinya karena Indonesia mungkin hanya mengandalkan laut tapi kalau laut dua juta hektare laut yang kita kembangkan industri-nya bagaimana kita mencoba mencentralkannya karena mungkin setiap satu hektare kita punya industri oil refinery mungkin gitu Pak Prof. Jeli maaf kalau kurang nyambung baik baik jadi tadi yang gambaran tadi itu kan kami baru membuat catatan ekstrapolasi ekstrapolasi ini tidak linear karena ada faktor-faktor koreksi memang betul jadi kita akan bisa menggunakan lahan yang lebih sempit lagi kalau misalnya dihulu teknologi kultivasi kultur akuakulturnya itu dikembangkan jadi untuk menghasilkan biomasa jadi agar ini karena dalam perairan itu dia menyebar disitu kalau jenuh sedikit itu kan karena biomasanya banyak agar itu tidak tumbuh jadi ada ada batas apa batas apa kehidupannya disitu jadi kita lihat kalau misalnya di bagian hulu bisa menghasilkan produktivitas biomasa yang lebih tinggi lagi maka akan menggunakan apa akan memerlukan lahan yang lebih sempit lagi gitu di lautnya nah ini kita menggunakan angka yang pesimis saja agaknya yang orang orang naruh aja tumbuhnya hasilnya sedikit itu sekitar sekitar itu tapi kalau misalnya kita tinggalkan teknologi budidayanya apa kuturnya bisa menghasilkan biomasanya enam kali lipatnya maka luas lahannya yang diberikan itu akan kecil nah untuk produksinya nanti di tengah laut itu tidak hanya nanam sampai menghasilkan minyak mentah gitu nah itu jadi agar ditanam kemudian dipanen ini prosesnya ya agar ditanam kemudian dipanen biomasanya itu nanti kemudian diekstraksi ekstraksi kasar saja dapat minyak mentah nah minyak mentahnya itu dari satu kluster itu satu kluster yang dikumpulkan dibawa ke darah gitu kan untuk dilakukan proses refinement lebih lanjut lagi nah itu akan efisien bahkan sebetulnya kalau di tengah laut gitu kan itu tidak hanya untuk tanaman agar disitu bisa dikembangkan juga untuk wisata air gitu kan jadi kalau itu misalnya saya ketemu dengan teman asitek waktu itu saya ajak ke laut gitu kan pakai kapal kecil ya ada lagi terputus terputus ini menarik kalau dulu di dunia perminyakan itu untuk mendapatkan minyak itu menunggu 400 juta tahun lalu dulu kalau ini mungkin dalam satu minggu dua minggu kita bisa dapatkan minyak ini antitesis dari orang geologi orang geologi bisa tutup ini kalau bisa minyak nggak perlu eksplorasi lagi nggak perlu orang geologi untuk eksplorasi bagus untuk masa depan anak-anak kita jadikan sekarang apa namanya menjadi rebutan lahan untuk lahan minyak termasuk super power sampai terjadi apa namanya penjajahan barulah di muka bukit gara-gara rebutan lahan kalau ingin kembangkan ya istilahnya renewable ya tidak nah ini Pak ini Pak rekan-rekan silahkan 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 nggak sebagai informasi aja bukan untuk rekan-rekan tadi sambil menunggu Profseli itu Pak Wijanto dan teman-teman kita yang di Depok untuk yang sudah ada prototipnya itu ya jadi sudah bisa nanti bisa ditengok bahkan sementara ini untuk meng-corvet dari penyak jelantah menjadi biofuel silahkan kita welcome kebetulan saya Pak Wijanto itu satu tim di sana juga silahkan Profseli silahkan masih di mute Pak maaf ini koneksi saya terputus tidak di saya tidak ada di saya tidak terputus saya masih tidak tahu kenapa itu jadi Ustaz Muhammad Iqbal ada Ustaz Center di sana banyak studi mengenai mikro alga jadi mengenai food feed fuel fiber yang terakhir itu fiber ini yang kemarin itu pernah disanakan ikut pertandingan di Dubai halo Pak Pesari sudah sambung lagi sudah ada suara saya terdengar sudah kembali kemudian silahkan lagi sampai di mana maaf terputus suara saya tadi sampai arsitek bangun platform untuk budidaya itu dari kami pergi ke laut kemudian teman arsitek tolong digambarin kalau misalnya model ini ide-nya dari saya sampaikan ide kemudian arsitek menggambarkan itu gambar sederhananya dua hari jadi gambarnya seperti itu jadi malah dia terbayang nanti kita ada kehidupan di atas laut karena bentuknya platform orang kan tidak kena ombakan disitu kalau rik itu kan cuma satu kalau ini kan kayak sematan tanda kutip itu ada panggung orang bisa hidup disitu jadi kalau misalnya di hulunya teknologi kultifasinya bisa menghasilkan biomasa dalam jumlah yang lebih besar lagi dengan rekaan sekinetika si alganya bisa ragus dan tumbuhnya lebih banyak maka lahan laut yang akan diperlukan akan lebih kecil lebih sempit lagi ada pengaruh karen di situ pengaruh arus tadi kalau saya lihat dari presentasi slide pertama mikro alga itu hidupnya paling dasar gitu Pak Prof terus dan stakeholder di mikro alga ini bukan hanya manusia saja tapi juga ikan zooplankton atau yang lain jadi tingkat persaingan budidaya mikro alga di laut ini cukup berat juga dengan biologi yang lain ikan atau yang lain apakah lebih memungkinkan kita budidaya di darat dengan mensimulasikan aquaculture yang laut untuk mendapatkan yang optimal atau kita hanya lebih bagus memanfaatkan laut oke masing-masing itu punya kelebihan dan kurang-kurangnya masing-masing kalau nanti kita kembangkan di darat kita akan musuhan dengan orang dalam jumlah air itu masalahnya nah kalau di laut ini ini kita dalam bentuk panggung jadi nanti ada panggung masih bisa dilihat disini ini bentuknya panggung jadi misalnya pasang tertinggi disini jadi ikan di bawah laut itu tidak terganggu kehidupannya sedangkan yang hijau disini ini adalah reaktor-reaktor untuk menanam alga kemudian disini ada suatu proses pemprosesan dari alga menjadi minyak mentahnya nanti yang dibawa dari kebun disini adalah minyak mentahnya dibawa keluar begitu ini baru gambaran ide saja ya realisasinya belum ada ini baru mimpi yang digambarkan oleh teman-teman aksiteks untuk memvisualkan apa yang di kepala kami oke faham jadi hanya pemanfaatan lahan saja bukan menggunakan air laut sebagai media budidaya medianya dari air atas juga itu disedot ke atas laut kalau disedot ke atas kan tidak pernah tidak pernah habis oke faham terima kasih penjelasan terima kasih Pak Zeli maaf nih saya saya Rendra dari Qatar saya mau menanyakan untuk material casing atau bioreaktor itu yang di atas platform di atas laut itu itu bahannya apa ya akrilik atau gelas atau hanya adalah transparan saja boleh akrilik boleh gelas boleh polikarbonat boleh macam-macam sebetulnya yang terbaik adalah dari kaca karena dia akan bisa meneruskan cahaya jadi yang di seratus lebih sedikit baik terima kasih Pak dan kalau itu saya lihat ada turbin angin di atas itu itu turbin angin itu untuk apa ya untuk apakah untuk sebagai power untuk platform atau juga diproduksi untuk ke PLN itu sebetulnya kami sedang membuat patent teri kegunaan power itu karena butuh air banyak maka air itu harus dipompa ke atas pompa yang paling murah kalau kita menggunakan turbin air kipas tadi karena angin banyak jadi tujuan utamanya untuk menaikkan air untuk mengisi medium yang diperlukan untuk nanam alga nah kemudian hasil samping dari menaikkan air itu nanti listriknya ada jadi idenya ide kami itu makanya kita gambarkan turbin angin itu yang sederhana itu kan yang sederhana tujuannya untuk menaikkan air kalau kita lihat di tambah di tambah garam itu tambah garam itu kan turbin angin dipakai untuk menyedot air itu kan menyedot air ketambahkan itu nah ini di apa di panggung ini kincir angin itu digunakan untuk menaikkan air menaikkan air ke tandon air nanti digunakan untuk medium pertumbuhan pertumbuhan apa pertumbuhan alga nah saya informasikan juga bahwa alga itu menghasilkan minyak paling banyak itu bukan pada saat musim kemarau itu justru pada musim hujan ini hasil penelitian mahasiswa kami gitu kan kita bayangkan kalau misalnya nanti mataharinya tinggi terik itu kan nanti aganya tubuhnya banyak kemudian minyaknya banyak ternyata tidak gitu ada batas suhu gitu kan batas suhu dimana agak itu nyaman untuk tumbuh nah kalau musim kemarau suhunya agak panas sehingga produktivitasnya sedikit nah musim hujan ini paling banyak gitu yang lain mau tanya lagi masih ada waktu silahkan Assalamualaikum Pak izin bertanya Pak saya Faruk dari TI96 terkait media air laut itu apakah air lautnya itu nanti harus mengalir atau diem atau gimana Pak ini terima kasih oke baik baik kita jadi kita sistemnya menggunakan fotovireaktor gitu kan sistemnya batch jadi air laut yang kita ambil itu kan air laut yang kita ambil itu sudah mengandung mineral jadi kalau kita lihat air laut itu kan kadar garamnya tiga setengah persen tiga setengah persen kadar garamnya itu apa arga di laut itu sudah tumbuh nah sudah tumbuh dan nutriannya sudah cukup nah itu nanti kita apa kita air lautnya kita ambil kita ambil kita gunakan kita gunakan langsung untuk media nah untuk bulan-bulan tertentu kadar kadar mineral dari air laut itu kurang nah itu ditambahkan gitu nah kalau misalnya bulan Oktober sampai Oktober sampai dengan April dimana kita angin barat ya itu itu kita mendapatkan arus itu kan dari dari laut Cina Selatan sungai-sungai besar sungai Mekong itu bawa mineral ke laut kita gitu nah itu biasanya kadar garamnya cukup untuk pertumbuhan alga nggak usah ditambah lagi tapi kalau misalnya April sampai Oktober gitu angin timur gitu kan angin timur arusnya itu dari timur ke barat itu sumber asupan mineralnya kurang nah itu kita harus tambah nutrisi nutrinya nah karena diatom itu memerlukan silika maka kita harus pastikan kandungan silika dalam air laut itu cukup untuk makanan makanan mikroalga jadi di sini Mas Faruk jadi sistem kita batch nah setelah setelah alganya dipanen ini kan kandungan mineral dari air lautnya kan berkurang kita kembalikan ke laut kita nanti ambil dari air laut yang lain kita ganti dengan air laut yang baru makanya ide ide dikembangkan di laut itu karena kita apa istilahnya tidak tidak rebutan air dan tidak rebutan lahan tambah lagi tidak rebutan matahari gitu Pak tanya lagi soal biaya itu kira-kira berapa ya apa namanya sudah ada hitung-hitungannya untuk seperti itu mungkin kan harus cari investor atau mungkin malah pemerintah yang awal-awal harus membiayai untuk riset ini sehingga kita bisa tahu apa namanya secara value dan juga hitung-hitungan ekonomisnya gitu ya ini sangat menarik sebenarnya Pak betul nah ini Pak Bidin ini biaya yang paling mahal itu reaktornya jadi kalau misalnya untuk 2 hektare ini reaktor percobaan karena percobaan kan barangnya belum ada di pasaran itu kan kita harus bikin mod dan lain-lain pesen itu itu bisa sampai 50 miliar itu untuk membangun apa model itu kan di 2 hektare nah itu masih di apa di pantai di atas di atas daratan gitu nah reaktor ini yang mahal sebetulnya ya sebenarnya kalau dilihat satu reaktornya murah tapi kalau luas lahannya besar jadi jadi apa jadi mahalnya di situ itu 50 50 M akan diperlukan untuk itu kan membangun sistemnya tidak hanya reaktor kemudian kita juga perlu pompa itu kan untuk menyedot airnya dan juga untuk memanen dan kita juga perlu sistem pemanenan nah kalau misalnya di laboratorium itu skala kecil kita pakai centrifuge tapi kalau skala besar kan tidak mungkin nah itu kita menggunakan teknologi elektroflotasi jadi medium yang sudah siap panen masukkan dalam satu wadah sistemnya kayak elektrolisis gitu nah dilewatkan situ si biomasa biomasanya akan mengapung mengapung di permukaan jadi terkonsentrasi di permukaan nanti kita alirkan kita pisahkan kita pisahkan nah kita pisahkan kita dapatkan biomasa basah nah kalau misalnya biomasa basah ini dikeringkan itu akan lebih cepat untuk menghasilkan minyaknya dengan pirolisis saja minyaknya sudah keluar kok disitu jadi kalau seperti kita membuat minyak kelapa itu minyak kelapa dari bungkil kelapa kan dijemur kemudian dipanaskan minyaknya sudah keluar jadi sebenarnya teknologi kesanannya itu relatif sederhana tapi untuk budidaya dan biomasa agar jumlahnya banyak inilah yang itu apa istilahnya infrastrukturnya memang mahal dan mahalnya disitu infrastruktur awal mungkin ya Pak kalau sudah panen tiap satu minggu itu bisa jadi murah Pak Pak Zeli saya mau nanya lagi ini kalau komparison antara open respon sama reaktor tabung lebih efektif mana dari segi harga seandainya mungkin banyak di pinggir pantai atau di pulau-pulau tertentu seperti misalnya pulau bangka itu kan banyak tailing bekas tambang timah itu apakah itu bisa dimanfaatkan sebagai open respon untuk pembudidayaan alga ini atau tidak baik oke ini pertanyaan yang sering ditanyakan kalau biaya untuk produksi open apa open respon itu murah sekali itu sudah terbukti itu kan karena kita hanya bikin kolam itu kan yang terbuka cuman jadi masalah adalah predatornya Pak kami mahasiswa pernah melakukan suatu pertobaan di sistem open pond agaknya sudah siap panen Pak besok kami akan panen gitu kan oke warnanya hijau pekat begitu dalam semalam itu yang namanya zooplankton kemudian dan lain itu memakan habis hanya semalam gitu nah ini jadi masalah kalau misalnya kita ingin produksi besar gitu kan pas mau panen kemudian predatornya masuk karena terbuka itu rawan kontaminan nah itu masanya disitu juga kemudian yang kedua itu adalah konsistensi produk jadi kalau kita tanam alga dengan jenis tertentu yang kadar minyaknya tinggi kalau pakai sistem open itu kan itu hasil minyaknya bisa fruktuatif karena apa karena kalau ada kontaminan kontaminannya bukan predator tapi alga lain tapi alga lain itu kalau misalnya orientasi kita untuk menghasilai minyak nah agar yang kontaminannya ini mendominasi tapi hasilnya bukan minyak nah itu nanti produknya turun kenapa saya tidak meneliti spirulina spirulina itu kadar minyaknya sedikit gitu kan tapi kadar karbidrat dan proteinnya tinggi gitu nah jadi spirulina chlorella itu salah satu kompetitor dari diatom diatom jadi kalau di lapd itu mahasiswa kalau tidak bersih tidak steril kan dia nanam diatom itu terkontaminasi dengan chlorella chlorella jadi wadahnya tidak bersih kemudian ada satu titik chlorella di situ tumbuh nah itu nanti akan mengurangi produktivitas jadi kalau misalnya misalnya dibangkap itu niatnya bioremediasi jadi agar digunakan untuk membersihkan lingkungan atau mengobati lingkungan itu lebih baik open pond nah sisa agarnya produknya boleh untuk apapun gitu kan nah kita boleh apapun jadi mungkin kita tidak akan bisa apa tidak akan bisa menghitung secara pastinya berapa minyaknya tapi kita bisa menghasilkan berbagai macam produk tergantung dari agar yang tumbuh di sistem open pond di situ jadi kalau sekali lagi kalau murah murahnya itu adalah investasi itu adalah menggunakan open pond tapi kelemahannya adalah kita tidak bisa melihat konsistensi produk gitu itu saja kelemahannya kalau open pond oke ada lagi yang mau bertanya silahkan halo pak silahkan pak pak azeli izin bertanya dengan siapa nih dengan alverdin silahkan pak azelwardin ini pak zeli dulu kan ada yang di togo itu pak ya yang apa percontohan yang di togo ya yang di mana di afrika ya buat ketahanan pangan ya halo mungkin kak dari ITB ini ada praktikal ya yang solusi buat di kampung-kampung gitu ya karena saya belum clear tuh yang dari ada dapat bagan-bagannya yang di togo itu cuma saya belum clear proses ininya gitu proses detailnya apakah dari ITB ada pernah ada desain juga untuk daerah-daerah apa yang masih apa pangannya masih susah gitu gitu pak jadi natural lah yang natural solusi yang lebih natural gitu gitu pak ya silahkan Prof. jeli baik ya untuk pangan sebetulnya kita fokusnya misalnya mau menghasilkan karquidratnya atau lipidnya atau proteinnya itu harus di-divisikan dulu begitu ya gitu nah yang penelitian kami sebetulnya dari awal itu bergeraknya untuk menghasilkan bahan bakar dulu gitu kan jadi fokus kami adalah lipidnya gitu tapi teknologi atau keterampilan yang kita dapatkan itu bisa misalnya kan ada reaktor ditanam alga kemudian menghasilkan minyak nah alganya itu nanti kita bisa ekstraksi untuk mendapatkan karbohidratnya itu bisa kita lakukan cuman kalau kita lihat disini untuk karbohidrat saat ini kita untuk Indonesia sudah cukup apalagi sekarang pemerintah sudah menanam itu yang food estate itu kan sumber karbohidrat baru nah yang diambil itu adalah singkong kenapa singkong singkong itu kalau ditanam tidak memerlukan infrastruktur yang rumit dibandingkan padi kalau padi itu kan perlu pengairan yang masif gitu kan kemudian perlu air yang banyak kalau singkong relatif airnya sedikit dan penyiapan lahannya tidak terlalu tinggi kemudian dan produktivitas patiknya tinggi gitu pemerintah saat ini kalau untuk pangan gitu kan untuk pangan dari karbohidrat saya nggak tahu produktivitas singkong itu sekitar 20 ton per hektare per tahun nah kalau kalau apa istilahnya alga karbohidratnya saya belum pernah ngitung belum pernah ngitung nilainya tapi kalau lipid itu per hektarnya sekitar 60 ribu liter minyak per hektare per tahun sawit itu hanya 6 ribuan per hektare per tahun jadi kalau misalnya untuk pangan saya hanya disini sampai pada level lipidnya minyaknya triglyceridanya dalam hal ini itu yang bisa saya jawab Pak Alvestini ya makasih Pak Zeli cuman kalau singkong itu saya pernah baca ya sekilas gitu tapi belum saya ini sih dalamnya katanya dia rakus nutrisi ya jadi nutrisi di tanah itu diserap sama dia semua gitu cuman ini aja cuman tambahan aja Pak oke itu salah besar jadi salah besar Pak salah besar jadi nutrisi tanah di kebun singkong itu akan berkurang karena apa kulit singkongnya itu dibawa keluar kulit singkong dan tanah itu yang dibawa keluar karena dicabut itu kan berserat tanah-tanahnya itu yang membuat mineralnya itu hancur makanya disini kalau misalnya ada yang boleh dibawa karbohidratnya kan CO2 ditambah H2O jadi karbohidrat itu kan gula nanti karbohidrat dan O2 nah kulit-kulit mineralnya itu dikembalikan dikembalikan ke singkong jadi konsep food estate yang dibangun pemerintah itu nanti terintegrasi minggu lalu saya dengar dari Pak siapa yang presentasi itu integrated pump jadi nanti kulit singkongnya dipakai untuk pakan ternak begitu sebagian diolah untuk pakan ternak nah di kulit singkong itulah banyak mineral-mineral yang terbawa sebetulnya disitu bukan bukan singkong yang ngeraku seharap tapi mineralnya yang terbawa begitu kalau itu dikembalikan ke tanah insya Allah tanahnya tanahnya tetap subur karena yang dibawa karbohidrat karbohidrat kan CH2O si karbon dan air yang diambil dari fotosintesis diambil banyak enggak apa-apa terima kasih Pak penerang dijelas silakan Pak Made silakan Pak Made mau nanya kita masih ada waktu untuk sekitar 5 menit lagi atau mungkin nanti di whatsapp group kali Pak sebagai follow up ya sudah sudah ada Pak Made ini ya ada sudah ada Pak nanti disabungkan tadi silakan lagi siapa yang mau nanyakan masih ada waktu 5 menit Pak Agung kalau boleh saya sharing video sedikit oh silakan kita izin ke Pak Mas Gari silakan Pak bisa Pak silakan silakan Pak jadi Bapak-Bapak perkenalkan saya Wijayanto saya muridnya atau saya mengikut kegiatan di Alhaya bersama Pak Muhammad Iqbal jadi tahun lalu sekitar bulan Desember ya ini setahun kita melakukan beberapa uji coba pertama itu mulai Januari sampai Mei itu kita uji coba untuk kultur chlorella chlorella vulgaris skala rumah tangga karena skala kecil dulu kemudian yang kedua ini kita sedang proses bersama teman-teman untuk spirulina platensis dan sekarang saya sedang uji coba untuk formulasi pakan ternak dengan tambahan spirulina sebagai salah satu sumber proteinnya mungkin insyaallah awal pertengahan Januari atau akhir Januari kita sudah bisa launching prototipe produk untuk pakan ternaknya kalau boleh saya mau sharing video bagaimana skala kecil untuk produksi atau kultur chlorella tadi ada yang bertanya tentang kultur chlorella silahkan silahkan Pak W bisa dilihat Pak ada Pak silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi Bapak Ibu semuanya Alhamdulillah sesuai prediksi kita sebelumnya bahwasannya waktu kultur yang kita perkirakan selama kurang lebih lima hari lima atau enam hari sudah tercapai dan dari tiga galon air atau tiga galon protobioraktor ini satu galon tampaknya sudah siap untuk dipanen dan hari ini kita akan panen chlorella ini khusus yang galon yang paling kiri dua galon berikut mungkin kita akan panen satu atau dua hari selamat mengikuti proses panen ya Bapak Ibu Assalamualaikum Orang 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 Ya jadi ini salah satu uji coba saya di rumah jadi skala rumah untuk kultur chlorella jadi bibitnya sendiri sebenarnya kita bisa dapatkan dari pusat pusat penelitian budidaya di tawar atau bisa jadi dari beberapa raiser ikan hias karena mereka juga menggunakan chlorella untuk pakan makan ikan jadi Bapak Ibu yang mungkin mau uji coba skala rumah dengan senang hati saya bisa berbagi dengan catatan saya bukan ahlinya saya juga seperti Bapak Ibu Ibu juga sedang belajar tentang mikroalga background saya perikanan dan master saya di coastal zone management yang lain ini juga bisa saya share ini jadi untuk kultur alga itu memang kulturnya bertingkat Bapak Ibu jadi mulai dari yang kecil besar besar jadi tidak bisa langsung besar-besaran jadi kita harus mampu untuk kultur secara bertingkat mulai dari volume yang kecil pindah ke volume yang menengah sampai ke volume yang lebih besar ini tingkat kedua setelah dari botol yang kecil ini ke botol sedangkan untuk apa panennya ada metoda yang saya bisa sampaikan disini nah ini adalah salah satu proses panen setelah tadi Pak Pak Zeli sebutkan salah satunya dengan biomasa chlorella ini biomasa chlorella yang sudah kita kita saring sebelum disaring chlorellanya kita gunakan apa elektro flokulan dengan menggunakan arus listrik positif dan negatif kemudian mereka menggumpal di permukaan kemudian kita saring ini adalah hasil dari biomasa chlorella nah dari sini kita bisa keringkan atau kita bisa gunakan lebih lanjut untuk produk-produk selanjutnya demikian Pak sharing dari saya semoga bermanfaat untuk Bapak-Bapak semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Pak Wih izin nanya kalau misalnya itu sahabat nggak kayak yang dipakai buat mancing buat maksudnya Pak buat mancing kalau umpan buat mancing itu ada yang kalau orang Sunda bilangnya lukut sama nggak sih ya jadi ini mikro Pak mikro alga jadi kalau lukut atau lumut itu makro alga jadi secara umum dia sama-sama alga tapi dari sisi volume size-nya lebih kecil tadi Pak Zeli sudah sampaikan ukurannya 1 sampai 100 mikron jadi untuk yang jenis-jenis tertentu dia memang tidak bisa dilihat langsung oleh mata telanjang harus dengan mikroskop tapi untuk jenis-jenis tertentu seperti spirulina masih bisa dilihat dengan mata telanjang tapi dengan lebih baik mungkin dengan menggunakan mikroskop nah ini sebagai gambaran saja bahwasannya mikro alga ini bisa kita mulai dari skala kecil di rumah kalau kita mau memanfaatkannya untuk skala kecil saja juga bisa menengah juga bisa besar apalagi seperti yang sudah dicotokan oleh Pak Zeli itu bukan tidak mungkin kalau Pak Zeli bilang hari ini mimpi tapi insya Allah 2, 3, atau 5 tahun depan itu sudah insya Allah jadi kenyataan karena memang potensi yang besar dan Bapak-bapak masalah sekarang di kita adalah budidayanya jadi saya sarankan kita harus memperkuat di sisi budidayanya dulu baik jenis-jenisnya nah setelah itu kita mau bawa kemana saja bisa mau bawa ke food, feed, fuel, fiber atau yang lainnya itu nanti bisa yang penting sekarang bagaimana kita sama-sama memperkuat sisi untuk budidayanya bagaimana teknologi untuk budidayanya nutrisinya teknologi budidayanya open phone foto biorepaktor itu yang harus kita kuasai bersama-sama kita saling mengimpi saling memperkuatkan saya rasa bukan tidak mungkin yang kita impikan sama-sama khususnya yang di impikan sama Pak Zeli ada pertanyaan tambahan boleh silahkan Pak untuk Pak Zeli ini kan alga di laut lepas itu mungkin macam-macam ya artinya jenisnya nah kan kita bagaimana cara menyaringnya gitu oke ya saya mau ambil yang kami apakah itu tergantung makanannya gitu ya supaya kita misalkan untuk fuel tadi misalkan saya mau buat untuk fuel bagaimana memilih alganya itu kan itu banyak kan dia mereka kumpul menyaringnya silahkan Pak baik kami itu kan bekerjasama dengan lipi oceanography itu ada di Ancal lipi A nah mahasiswa kami dengan peneliti di mahasiswa S3 kami dengan peneliti lipi itu ke laut melakukan sampling nah kemudian dari sampling itu bermacam-macam jenis agra nah kemudian agak itu kita lakukan screening sehingga mendapatkan single culture nah kita sudah punya single culture murni dari berbagai apa apa berbagai lautan ada yang dari Selat Lampung kemudian ada yang dari apa dari Kepulauan Seribu kemudian ada dari Ambon begitu jadi kita ambil kita bawa ke lab kemudian kita lakukan screening kita pisahkan sehingga dapatkan apa single culture nah kemudian dari single culture ini kita apa budidayakan sehingga dapatkan satu kultur kultur yang sudah murni nah kultur murni inilah nanti yang dipakai gitu ya nah karena di lab itu kultur murni kita tentukan kadar minyaknya berapa sih kalau misalnya misalnya navigula kemudian ada lagi misalnya di atom yang lain ciclotela itu berapa kadar minyaknya nah nanti yang untuk produksi yang besar itu kita gunakan dari kultur murni ini jadi air laut yang kita ambil kemudian kita bawa itu kan mengandung mikro-alga sebelum dipakai untuk medium pertumbuhan air lautnya distelilkan supaya agar-agar yang lain itu mati agar mati nah kemudian air laut yang sudah steril digunakan kemudian ditambahkan dengan kultur yang sudah murni ibaratnya gini kalau misalnya kita ingin menanam apa padi gitu kan di sawah pasti rumput kan tumbuh gitu kan supaya rumputnya tidak tumbuh gitu kan maka kita sterilkan air lautnya ini menarik alga itu itu kan tumbuh di laut dengan pH 8,4 jadi kalau kita turunkan sampai pH 7 alga itu pada mati gitu itu sederhana jadi makanya kalau laut itu tercemar oleh air sungai yang asam itu kehidupan lautnya pada mati semua gitu nah kemudian setelah kita turunkan pH-nya sampai pH 7 itu semalam itu alga pada mati kemudian kita netralkan kembali netralkan kembali tambahkan NOH aja gitu kan nanti pH-nya naik sedikit gitu menjadi 8,4 nah itu baru kita pakai nah itu jadi yang yang ditanam ini kalau sudah skalanya produksi itu single toucher supaya terukur apa produktivitasnya sama halnya misalnya kalau kita orang-orang nanam sawit jenis sawitnya itu sudah terukur sekarang ini pada saat orang nanam gitu kan yang sudah dilihat bahwa apa isanya sawit ini akan produk butanya sekian gitu itu itu yang apa yang bisa saya mbak Bidin ya terima kasih mbak Bidin ini salam untuk teman saya Kang Asep ini insyaallah sering ketemu dengan Kang Asep gak soalnya dia sakit ini sakit gula darah oh iya ya sekarang kan keluarganya di Indonesia jadi kalau ada off dia sering pulang ke Indonesia ya nanti insyaallah kalau ketemu saya sampaikan oke baik terima kasih waktu sudah menegati azan juhur ya jadi kita mungkin cukupkan kalau pun ada pertanyaan lagi nanti kita bisa dalami di WAG yang khusus untuk mikroalka ini ya jadi saya sampaikan itu sekali lagi terima kasih ke Prof. Jelid yang telah berkenan berbagi ilmu pengalaman pada kita semuanya yang insyaallah bermanfaat dan insyaallah menjadi amat jariah penjenengan ini semua amin 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 jadi maaf kalau ada kesalahan ya kami juga juga gitu silahkan mas Gary untuk di resume dan kita tutup jadi yang di chat sudah ada ya sudah ada link untuk join ke WA khusus itu tadi silahkan nanti disana bisa kita karena waktunya akan lebih luas sehingga bisa lebih kita explore menjadi aksi saja tidak hanya wajar tapi bisa jadi aksi silahkan silahkan mas Gary terima kasih pak sebelum kita tutup ada beberapa resume mungkin tadi kita sudah ikuti bersama bahwa pertanian masa depan salah satunya adalah mikroalga ini yang bisa manfaatnya menjadi makanan food gitu ya pakan feed fuel sama fiber nah dan tadi Ustadz Mohaimin Iqbal bilang bahwa teknologinya sebenarnya sudah ada tinggal mungkin kita matangkan saja dan Prof Zeli tadi bilang bahwa sudah ditelekti pemanfaatan untuk fuelnya juga dan ini mungkin investasinya besar tapi kalau misalnya kita bisa awali step by step kita bisa bangun ekosistemnya mungkin kita juga bisa jadi energi membuat energi untuk masa depan yang menguntungkan nah dan tampaknya tadi dari diskusi sudah ada yang punya ide sudah punya ada gagasan ingin melangkah ke aksi nanti ditunggu di grup di whatsapp grup aja biar nanti apakah ada workshop lanjutan dan sebagainya kita bahas kita bangun ekosistemnya supaya membuat membangun Indonesia ini menjadi lebih maju sebelum ditutup ada satu dua patah kata dari Pak Agung untuk menutup diskusi kali ini sebagai panitia sebagai pengurus dari agripreneur danesak silahkan Pak Agung baik terima kasih Mas Geri Alhamdulillah terima kasih kepada semua hadirin yang telah bertahan sampai saat ini sekali lagi terima kasih bahwa ini adalah hidup kami untuk terus-menerus melakukan literasi edukasi dan aksi dan ini sudah yang ketiga dan akan insya Allah istiqomah keempat kelima dan seterusnya setiap Sabtu jam 9 sampai jam 11 dengan tema ataupun topik yang bergantian antara pertanian ternakan berikanan bahkan nanti berbual dengan perlimbahan dan sebagainya dan kami berharap bahwa ini tidak berhenti disini makanya setiap akhir dari sesi akan ada grup khusus diharapkan dari teman-teman yang sudah hadir disini berminat kita terus terakhir dan jadi serius nanti disana akan ada edukasi dan aksi itu yang kita harapkan sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangannya dalam kami semuanya menyalakan ini kami banyak kekurangan dan kita terus berharap ada perbaikan perbaikan dan segala lagi atas nama pengurus yang tidak ada di sini juga terima kasih atas semua dukungan kontribusi dan marilah kita terus bersilaturahmi berkontribusi berkolaborasi berbagi bersenergi untuk Indonesia yang lebih baik terima kasih terima kasih Pak Ustadz Mamin Iqbal semakin terima kasih terima kasih sampai ketemu Sabtu depan jadi setiap Sabtu jam 9 sampai jam 10 silahkan terima kasih Pak Agung Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara mudah-mudahan segala sesuatu yang kita diskusikan ada manfaatnya untuk kita semua terima kasih kepada Prof Zeli dan semua sumber juga teman-teman semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Zeli insya Allah kapan ketemu lagi Pak ngomong lagi terima kasih Pak Zeli pengen main lagi ke Pak Wijayanto kalau mau nanti buat sesi workshop sama-sama saya dengan senang hati berbagi pengalaman kita sharing jadi workshop itu bukan berguru tapi sharing-sharing bagaimana pengalaman masing-masing kalau Bapak-Bapak Ibu-Ibu ada yang berminat silahkan kita buat workshop satu hari pagi sampai siang atau bagaimana nanti kita bisa berbagi peralatan kita siapkan sendiri bagaimana tempatnya monggo saya dengan senang hati berbagi terima kasih terima kasih Pak Wijayanto Pak Agung Pak Anggari terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya kami tutup matulis teman-teman teman-teman